Mereka akhirnya sampai. Yuyu yang tadinya bosan setengah mati, tiba-tiba melompat sambil bersorak. Dalam keterkejutannya, bayi itu langsung jatuh dan menggigit pasir di mulutnya, sambil mengeluh dengan sedih, baby. Baby. Yuyu, di sisi lain, tidak peduli padanya. Dia berdiri dengan anggun dan menatap ke depan. Di sana, dua aliran cahaya bersiul turun dari langit satu demi satu, dan dalam sekejap, mereka memasuki oasis. Lama, panjang Juni. Kenapa kalian terlambat? Aku sudah menunggu kalian selama tiga hari. Ucap Yuyu dengan marah sambil berkacak pinggang. Long Yun, yang baru saja muncul, biasanya memperlihatkan senyum pahit saat menghadapi kakak senior tertua ini. Setelah bertahun-tahun, itu hampir menjadi refleks yang terkondisi. Maafkan saya, kakak senior tertua. Long, R menyelamatkan seseorang di jalan dan mengirimnya kembali ke sekte karakteristik Dharma. Itulah sebabnya saya terlambat. Long, R tersenyum dan melangkah maju sambil memegang lengan Yuyu, serta menceritakan apa yang dilihatnya sepanjang jalan. Dia jelas punya banyak cara untuk menghadapi Yuyu daripada Long Yun. Setelah beberapa saat, Yuyu lupa tentang masalah mengutuknya. Dia mendengarkan cerita Long, R dan berseri-seri karena gembira, berharap dia bisa mengalaminya sendiri. Aduh, ayah memang bias. Dia tidak pernah mengizinkanku meninggalkan Kinzou. Kalian berdua adalah yang terbaik. Yuyu menghentakkan kakinya dan berkata dengan muram. Di antara tiga orang di bawah sekte Donghua, dia memiliki kultivasi tertinggi, tetapi dia adalah orang terakhir yang diizinkan meninggalkan sekte tersebut. Selain itu, dia tidak dapat meninggalkan Kinzou. Menurut Zhang Fan, selama dia berani melangkah keluar dari Kinzou, dia akan menangkapnya secara pribadi dan menempatkannya dalam tahanan rumah. Yuyu tentu tahu bahwa mustahil baginya untuk menyembunyikannya dari Zhang Fan. Dia takut bahkan Kinzou tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia hanya bisa patuh dan tidak berani bertindak gegabuh. Kakak senior tertua, guru melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tepat saat Longyun mengatakan ini, Yuyu yang muram melotot tajam padanya. Dia tidak punya pilihan selain menutup mulutnya karena malu. Di hadapan kedua kakak seniornya, hampir tidak ada jejak ketenangannya yang membuat semua orang tertekan. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan dan berkata, Kakak senior tertua, apakah ini cermin Fata Morgana yang disempurnakan guru untukmu? Sungguh menakjubkan. Longyun memuji dengan tulus. Dharma idol binatang empat kejelasannya pandai melihat semua kepalsuan di dunia. Namun, meskipun ia dapat menemukan ratusan hal yang tidak masuk akal di oasis ini dengan pengalamannya, ia tidak dapat melihat kekurangan apapun. Seolah-olah itu nyata. Kecuali seseorang adalah seorang Master Taoist jiwa baru lahir, siapapun yang jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh cermin Fata Morgana tidak akan mampu melihatnya. Tentu saja. Saya mendengar dari ibu saya bahwa ini adalah cermin Fata Morgana. Ayah saya menyempurnakannya berdasarkan harta karun yang dimilikinya sejak lama. Cermin ini sangat kuat. Tentu saja, yang dia maksud adalah meraj orb yang pernah digunakan Sang Fan saat dia masih muda. Namun, mereka bertiga belum pernah melihat benda itu sebelumnya. Benda itu sudah hancur, jadi wajar saja jika mereka tidak tahu detailnya. Cermin Fata Morgana ini adalah sesuatu yang membuat Sang Fan bangga setelah kultifasinya meningkat pesat dan keterampilan pemurnian artefaknya juga meningkat. Cermin ini jauh lebih unggul daripada mutiara Fata Morgana di masa lalu. Momo-momong, tahukah kamu mengapa ayah ingin kita pergi ke lembah tanpa jalan pulang? Yuyu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lembah tanpa jalan pulang. Long, R tidak terlalu memikirkannya saat mendengar nama itu, namun secerca rasa ingin tahu pun muncul di wajahnya, sedangkan Long Yun tampak menjadi serius. Baik Yuyu maupun Long, R tahu bahwa meskipun Sang Fan sangat memanjakan putrinya, Yuyu, ia lebih banyak membiarkan Long Yun mengurus masalahnya, jadi seharusnya ia yang tahu lebih banyak. Seperti yang diharapkan, Long Yun tidak membuat kedua kakak senior itu menunggu lama, dan dia berkata dengan ekspresi serius, lembah tanpa kembali adalah tempat guru bertempur bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, guru masih berada di alam pemurnian Qi, dan dia mengejutkan dunia dengan satu prestasi gemilang di lembah tanpa kembali. Ku dengar dia dan istri guru saling mengenal saat itu. Wajah Long Yun dipenuhi antisipasi saat dia menggambarkan keunikan lembah tanpa pulang dan semua yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sebagian besar hal ini tidak diceritakan langsung oleh Sang Fan, namun merupakan sesuatu yang pernah dibanggakan Sang Yuan Tu saat ia mengajar Long Yun di pulau besar terpencil bertahun-tahun yang lalu, dan hal itu diingatnya sejak ia masih muda hingga sekarang. Menurut guru, dia meminta kami bertiga untuk bergerak bersama-sama melindungi seseorang yang keluar dari lembah tanpa jalan pulang dan mengawalnya dengan selamat kembali ke sekte. Melindungi seseorang. Pengawal. Yu Yu dan Long Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menyangka bahwa Sang Fan akan meminta mereka untuk bergerak bersama dengan cara yang begitu serius, dan itu sebenarnya untuk masalah yang begitu kecil. Ya. Long Yun menganggup dengan yakin. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, orang itu tampaknya bernama Su Cheng. Itu adalah misi yang diatur secara pribadi oleh guru. Siapa Su Cheng? Baik Yu Yu maupun Long, Er sama-sama bingung, bahkan Long Yun hanya tahu nama ini. Namun, tidak aneh jika mereka tidak tahu. Long Yun sudah menjelaskan dengan sangat jelas sebelumnya bahwa hanya murid di bawah tahap pembentukan fondasi yang bisa memasuki lembah tanpa kembali. Su Cheng ini jelas seorang kultifator pemurnian ki kecil, jadi bagaimana dia bisa memasuki mata mereka. Jika bukan karena misi yang diberikan Sang Fan secara pribadi kepada mereka kali ini, mereka mungkin tidak akan pernah tahu keberadaan orang seperti itu sepanjang hidup mereka. Belum lagi seorang kultifator pemurnian ki yang masih kecil, bahkan kultifator tingkat pendirian fondasi dari sekte tersebut, kecuali jika dia adalah murid luar biasa yang pernah pergi menjalankan misi bersama mereka, mereka bertiga akan tercengang saat mendengar nama ini. Lagi pula, mereka semua adalah anggota sekte cahaya timur, putra-putra surgawi yang sombong, dan mereka adalah orang-orang dari dunia yang sepenuhnya berbeda dari para pengikut biasa itu. Mungkinkah ayah memintanya untuk mengambil sesuatu dari lembah tanpa jalan pulang? Atau apakah dia sedang menyelidiki sesuatu? Yu Yu meletakkan dagunya di tangannya dan merenung. Apapun itu, kita akan tahu saat kita bertemu dengannya. Long, Er lebih riang, dan karena dia tidak bisa memikirkannya, dia tidak memikirkannya lagi. Itu benar. Yu Yu akhirnya menyerah berpikir dan berkata kepada Long Yun, Adik muda, bukankah kamu mengatakan bahwa banyak orang akan mati di lembah tanpa pulang? Mengapa kali ini terbuka lagi? Provinsi Kin saat ini benar-benar berbeda dari situasi yang dialami Zhang Fan di masa lalu. Setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, hal seperti itu tidak pernah terjadi, jika tidak, mereka bertiga pasti sudah mengetahuinya. Ku dengar kali ini berbeda. Setelah Tuan memberi perintah, aku pergi ke ruang tugas untuk bertanya. Long Yun memberikan jawaban tanpa ragu-ragu. Dia selalu bersikap tenang dan hati-hati dalam pekerjaannya, dan dia menganggap guru sebagai sosok surgawi. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu seluk-beluk masalah ini? Ternyata pembukaan lembah tanpa pulang kali ini bukan untuk uji coba, tetapi lebih untuk tujuan pemanenan. Menurut aturan tiga sekte besar Provinsi Kin, para pengikut ketiga sekte tidak diperbolehkan bertarung satu sama lain di lembah tanpa kembali kali ini, dan mereka tidak diperbolehkan saling menjebak. Tidak ada tembok yang tidak retak di dunia ini. Alasan mengapa lembah tanpa kembali bisa ternoda darah di masa lalu adalah karena ketiga sekte memiliki niat untuk bertarung di antara mereka sendiri, tetapi itu tidak cocok untuk perang, jadi mereka menggunakan pertarungan antara para pengikut tingkat rendah ini untuk menyelesaikan beberapa konflik internal. Situasinya berbeda sekarang. Ketiga sekte masih memiliki niat untuk bertarung satu sama lain, tetapi saat ini adalah saat yang kritis untuk bersatu melawan dunia luar, jadi mereka tentu tidak akan membiarkan sesuatu yang memengaruhi persatuan ketiga sekte terjadi. Selama ada yang berani bergerak, ketiga sekte itu tentu punya cara untuk mencari tahu kebenarannya. Saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang yang bergerak. Oleh karena itu, lembah tanpa kembali kali ini lebih banyak tentang panen, memanen tanaman obat yang tidak pernah dimasuki siapapun selama lebih dari 100 tahun. Paling-paling, mereka akan membandingkan siapa yang memperoleh lebih banyak, dan tidak membandingkan sekte mana yang memiliki lebih banyak orang seperti di masa lalu. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Kalau dilihat dari waktu, seharusnya sudah hampir berakhir. Saya ingin melihat hal apa saja yang bisa menarik minat Anda, ayah. Saat Yuyu mengatakan hal ini, apalagi Long Er, bahkan orang setenang Long Yun pun sedikit penasaran. Orang macam apa Zhang Fan saat ini? Dengan satu perintah, sumber daya dari seluruh sekte karakteristik Dharma dapat dimobilisasi. Mungkin ada hal-hal di dunia yang tidak dapat diperolehnya, tetapi itu seharusnya tidak muncul di tempat seperti lembah tanpa kembali yang hanya dapat dimasuki oleh murid tingkat rendah. Ayo pergi. Yuyu bersorak dan melambaikan tangan kecilnya di tanah oasis. Kemudian, dia bergerak dan melompat ke punggung water kilin sambil menggendong bayinya. Long Yun dan Long Er melakukan hal yang sama. Yuyu dan Long Yun tentu memiliki cara terbang mereka sendiri yang unik, tetapi dengan tunggangan yang sudah jadi, tentu saja hal itu menghemat kesulitan mereka. Oleh karena itu, kilin air yang malang itu hanya bisa menggendong ketiga orang itu di punggungnya dan melaju di atas awan. Kecepatan water kilin sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya biru air menembus langit dan terbang menuju Valley of No Return, lalu menghilang dengan cepat. Setelah mereka pergi, dua atau tiga tarikan napas waktu berlalu. Seolah terik matahari membuat orang berhalusinasi, padang pasir tiba-tiba terdistorsi, dan oasis itu tampak terkoyak berkeping-keping oleh distorsi ruang. Dengan, ledakan, ia runtuh dan berubah menjadi energi spiritual yang kacau yang memenuhi langit. Hembusan angin bertiup di padang pasir, lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, di luar lembah yang tertutup awan dan kabut, Yuyu dan dua orang lainnya dari sekte Donghua perlahan turun dari punggung kilin air dan berjalan menuju lembah. Ini adalah tempat di mana Zhang Fan nyaris lolos dari kematian di masa lalu, dan juga tempat di mana ia mengambil langkah pertama untuk menjadi seorang yang berkuasa, lembah tanpa jalan kembali. Begitu Yuyu dan yang lainnya memasuki lembah, tiga orang keluar untuk menyambut mereka. Ketiga lelaki tua berambut putih itu semuanya berada pada tahap awal alam formasi inti, dan mereka menyapa Yuyu dan yang lainnya dengan sikap hormat. Segalanya seperti di masa lalu. Meskipun mereka bertiga berada di alam formasi inti, mereka tidak muda lagi, dan hampir mustahil bagi mereka untuk maju lebih jauh. Mereka bahkan lebih buruk daripada tetua G dan Chen Su saat itu. Oleh karena itu, meskipun mereka semua berada di alam formasi inti, mereka bertiga tidak memiliki masa depan dan pada dasarnya menunggu masa hidup mereka habis. Bagaimana mereka bisa sejajar dengan Yuyu dan yang lainnya? Tidak mengherankan mereka begitu hormat. Hahaha. Saya tidak tahu kalau ketiga adik laki-laki dan perempuan Paman Donghua ada di sini. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Orang pertama yang melangkah maju adalah Tetuali, yang ditempatkan di sini oleh sekte karakteristik Dharma. Ia menyambut mereka dengan wajah penuh senyum. Sedangkan untuk dua lainnya, baik itu sekte Enchantet Pat atau sekte pengendali roh, mereka tidak berani mengabaikannya. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat rendah hati. Tiga orang di hadapan mereka sudah memiliki masa depan yang cerah dan mereka bukanlah orang yang mampu mereka ganggu, apalagi dua raksasa di belakang mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Hal seperti ini selalu dilakukan oleh Long Yun, namun ketika ia melihat Long Yun menyapa mereka bertiga dengan sopan, ia bertanya, saya dan dua kakak senior saya datang atas perintah guru, jadi kami tidak berani menunda. Bolehkah saya bertanya kapan ujian ini akan berakhir? Mendengar bahwa hal itu ada hubungannya dengan Zhang Fan, ekspresi Tetuali membeku. Dia menghitung dan berkata, sebentar lagi, sudah hampir waktunya. Ini akan berakhir hari ini atau besok. Saat dia selesai berbicara, suara gemuruh muncul dan awan-awan menghilang. Di dalam lingkaran cahaya raksasa, siluet-siluet dapat terlihat. Mereka di sini. Pandangan semua orang terpusat pada bagian tengah susunan tersebut. 882. Mereka di sini. Long Yun, Yu Yu, dan yang lainnya juga kehilangan minat dalam bertukar basa-basi dan menatap ke arah pintu keluar lembah tanpa pulang dengan penuh minat. Ada banyak sosok di sana, dan tampaknya beberapa orang hendak keluar. Di dunia kultifasi abadi, mereka semua adalah murid sejati dari sekte terkenal. Mereka tidak hanya mendapat dukungan dari sekte mereka, tetapi mereka juga memiliki guru terkenal sebagai pelindung mereka. Tentu saja, mereka tidak pernah berpartisipasi dalam sesuatu seperti uji coba di mana mereka berjuang untuk hidup mereka. Jadi, mereka agak tertarik. Murid ini memberi salam kepada para leluhur. Para kultifator key condensation yang baru saja keluar dari formasi menghela nafas lega dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Namun, mereka menemukan bahwa tatapan beberapa orang terfokus pada mereka. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka langsung berkeringat dingin dan membungkuk memberi hormat. Kelompok Long Yun, begitu pula ketiga kultifator formasi inti dari ketiga sekte, hanya menganggup kepada mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang itu menahan kekecewaan mereka dan mundur ke pinggir. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang siapa yang telah menarik begitu banyak senior. Mereka yang bermata tajam mengenali identitas Long Yun dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak berani membuat keributan, hal itu tetap menyebabkan arus bawah di antara kerumunan. Mereka bukan satu-satunya yang kebingungan. Bahkan tiga kultifator formasi inti yang dipimpin oleh Pak Tua Lipun kebingungan. Setelah setengah jam berlalu, Yu Yu dan Long R menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Bahkan ekspresi Long Yun tampak muram. Mereka tidak melihat orang yang mereka tunggu. Pak Tua Lipun ragu-ragu sejenak, tetapi tetap melangkah maju dan berdiri di samping Long Yun. Dia bertanya dengan suara rendah, Saudara muda Long, siapa yang kamu tunggu sehingga kamu mau repot-repot datang ke sini sendiri? Dia tidak berani mendekati Yu Yu dan Long R. Long Yun Su terkenal tenang dan jujur, jadi dia berani bertanya sedikit. Guru terhormat berkata bahwa nama orang itu adalah Su Cheng. Long Yun meliriknya dan akhirnya memberikan jawaban. Meskipun dia tidak punya kesan apapun tentang Su Cheng dan belum pernah mendengar namanya, dia yakin bahwa orang yang mereka cari tidak ada di antara para kultifator kecil yang keluar. Ketika mengatur misi, Zhang Fan berkata bahwa jika mereka bertemu orang ini, mereka tentu akan mengenalinya. Sama sekali tidak ada kesalahan. Apa maksudmu? Pak Tuali bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama sebelum mengungkapkan ekspresi kesadaran. Ada orang seperti itu, seorang junior di puncak kondensasiki. Kultifasinya adalah salah satu yang terbaik di antara kelompok junior ini. Long Yun mengangguk sambil tersenyum, dan dia tahu dalam hatinya bahwa jika bukan karena ini, kakak senior Li ini mungkin tidak akan dapat mengingat keberadaan orang ini. Aneh, mengapa dia belum keluar? Pak Tuali tidak dapat menahan rasa cemasnya. Jika Long Yun dan yang lainnya tidak datang, tentu saja dia tidak akan peduli dengan keselamatan seorang kultifator kecil. Namun, karena itu terkait dengan Zhang Fan, sang abadi Dong Hua, dia tidak akan berani menganggapnya enteng meskipun dia punya nyali. Tidak seorang pun tahu apakah sesuatu telah terjadi pada Su Cheng di lembah tanpa kembali atau apakah Zhang Fan akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Jika demikian, Long Yun dan yang lainnya tentu akan baik-baik saja, tetapi tiga kultifator formasi inti yang hampir diasingkan harus menanggung akibatnya. Tepat saat dia merasa gugup, Pak Tuali tiba-tiba mendengar Long Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, kakak senior Li, tidak perlu khawatir. Guru memberi penghargaan dan hukuman dengan jelas dan tidak akan melampiaskan amarahnya pada orang yang tidak terkait. Selama kamu melakukan sesuatu, tidak perlu khawatir. Mendengar kata-kata ini, Pak Tuali awalnya terkejut, lalu khawatir. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan menunjukkan ekspresi tenang. Melihatnya seperti ini, Long Yun menganggup dalam hati dan tidak berkata apa-apa lagi. Yang tidak diketahuinya adalah karena kata-kata ini, Pak Tuali langsung menganggapnya tinggi. Pak Tuali mengira Long Yun jeli dan bahkan bisa melihat isi pikirannya. Tidak heran ada rumor bahwa saudara muda Long kemungkinan besar akan mewarisi gelar Dewa Dong Hua. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Jika Long Yun tahu apa yang dipikirkan Pak Tuali, dia tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kata-katanya sebelumnya tidak lebih dari sekadar pengingat akan pengalaman gurunya, Zhang Fan, di masa lalu. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu, kakak senior li ini mungkin akan segera memperbaiki keadaan karena takut akan hukuman. Itu adalah kejutan yang menyenangkan yang menyebabkan dia memiliki pikiran yang tidak terduga. Setelah beberapa patah kata, keduanya kembali terdiam lagi, dan tak seorang pun berminat untuk berbicara lebih jauh. Melihat kurang dari dua jam telah berlalu dan Su Cheng masih belum muncul, bukan hanya kakak senior li, bahkan Long Yun pun tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju. Guru tidak pernah melakukan kesalahan dalam hal-hal yang diperintahkannya kepadaku. Aku tidak boleh gagal karena masalah sekecil itu. Meskipun ekspresi Long Yun tidak banyak berubah, dia bergumam pelan dalam hatinya. Pada saat ini, hampir semua murid dari tiga sekte yang telah memasuki lembah tanpa kembali telah keluar, dan hanya dua atau tiga orang yang hilang. Yang terburuk adalah bahwa Su Cheng ada di antara tiga atau tiga orang ini. Pak Tuali akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melangkah keluar dan berjalan menuju para pembudidayaki kecil yang telah meninggalkan lembah, mungkin untuk menanyakan sesuatu. Long Yun awalnya ingin melakukan ini juga, tetapi karena Pak Tuali berada di depannya, dia berhenti dan dengan sabar menunggu kepulangan Pak Tuali. Setelah beberapa saat, Pak Tuali berjalan kembali. Wajah Long Yun menjadi muram saat melihat ekspresi Pak Tuali, dan dia bertanya, ada berita? Tidak. Pak Tuali menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah bertanya kepada semua orang, dan semuanya berkata serempak bahwa Su Cheng terpisah dari kelompoknya begitu dia memasuki lembah, dan keberadaannya tidak diketahui. Sejak saat itu, tak seorang pun melihatnya lagi, Pak Tuali merenung sejenak, lalu berkata dengan ekspresi getir, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, tidak diketahui. Apakah dia hidup atau mati, tidak diketahui. Long Yun merenung sejenak dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Su Cheng saja. Dia kurang lebih tahu tentang situasi di Pali of No Return kali ini. Tidak seperti sebelumnya, mereka tidak berpisah dan mencari dua atau tiga teman baik untuk bepergian bersama, tetapi malah berkumpul dengan sekte untuk memburu binatang iblis dan mengumpulkan ramuan spiritual demi mengurangi konflik. Tidak seorang pun dapat membunuh seseorang di bawah pengawasan publik tanpa diketahui. Dalam hal itu, untuk menghindari hukuman di kemudian hari, semua orang akan menahan diri sedikit, sehingga persidangan di lembah tanpa kembali dapat diselesaikan dengan lancar dan tanpa masalah. Selain kehilangan satu atau dua orang di saat ceroboh saat berburu binatang iblis, pada dasarnya tidak ada pembudidaya pemurnian Ki yang hilang saat ini, dan dapat dikatakan itu adalah kejadian langka dalam ratusan tahun. Su Cheng hilang. Long Yun merasakan kebencian di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa kepergian Su Cheng dari kelompok itu pasti terkait dengan perintah gurunya, Zhang Pan, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah setengah jam berikutnya, sekitar seratus orang pembudidaya pemurnian Ki sudah lama tidak sabar, tetapi dengan sekelompok leluhur bela diri yang kuat yang menjaga mereka, tidak ada seorang pun yang berani bersuara atau mendesak mereka. Yu Yu, di sisi lain, tidak begitu takut. Dia berjalan mendekat sambil mengerutkan kening dan berkata kepada Long Yun, Saudara muda bela diri, apa yang terjadi? Tidak mungkin saat pertama kali kita bertiga bersatu, kita mengacaukan segalanya, kan? Long Yun tersenyum pahit dan merentangkan kedua tangannya. Saat dia sedang memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke arah formasi besar lembah tanpa kembali. Pada saat yang sama, semua kultifator formasi inti yang hadir melakukan tindakan yang sama. Ledakan, petik 2. Suara ledakan udara, seperti suara bila pisau besar yang membelah udara, bergema di lembah tanpa pulang yang sunyi. Kami akhirnya keluar. Bukan hanya kelompok Long Yun, tetapi banyak pembudidaya pemurnian Ki juga menghela nafas panjang lega. Tidak sulit bagi mereka yang memiliki sedikit kecerdasan untuk menebak bahwa kedatangan tiba-tiba begitu banyak master formasi inti pasti untuk menunggu seseorang. Sekarang orang itu akhirnya keluar, hati mereka yang menggantung di udara akhirnya bisa tenang. Para kultifator tingkat tinggi sebagian besar temperamental, dan amarah mereka yang menggelegar bukanlah sesuatu yang bisa mereka, generasi muda, tahan. Dalam sekejap, debu mengendap. Di bawah tatapan semua orang, seorang pemuda dengan pakaian compang camping dan aura lemah melangkah keluar dari formasi besar lembah tanpa kembali. Dari segi fisik, dia memang sangat miskin. Namun, kepalanya tegak dan semangatnya melimpah, membuat hati orang-orang yang berilmu gemetar. Dia bukan karakter yang sederhana. Tetuali mengangguk pada dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak berbalik dan memberi selamat kepada Long Yun dan yang lainnya, dia melihat bahwa ketiganya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu yang aneh. Hah! Long Yun dan yang lainnya semua melihat ke arah pinggang mereka. Di sana, di mana para kultifator biasa tidak mengenakan liontin giok, mereka bertiga masing-masing mengenakan bulu emas yang berkilauan. Biasanya, cahaya itu hanya menyilaukan, seperti sebuah karya seni yang diciptakan oleh surga. Namun, kali ini, ada nyala api kemasan samar yang beredar, seolah-olah itu hidup. Api Matahari Emas Bulu Gagak Emas Hati Tetuali bergetar, dia tidak berani melihat lebih lama lagi dan segera berbalik. Dia pernah mendengar benda ini sebelumnya. Itu adalah jimat pelindung yang diberikan Zhang Fan dari Dong Hua kepada murid-muridnya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tanda miliknya. Bulu Gagak Emas yang unik dan Api Matahari Emas diatasnya keduanya merupakan simbol dari guru spiritual Dong Hua. Bukankah itu berarti? Jantung Tetuali berdebar kencang. Ia melihat ke depan dan melihat pemuda bernama Su Cheng tiba-tiba memegangi dadanya dan melihat ke arah mereka dengan bingung. Sesuai dengan yang diharapkan. Semoga beruntung. Tetuali merasa iri. Ia berpikir dalam hati, entahlah keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini hingga mampu membuat guru spiritual Dong Hua memandangnya dengan cara berbeda. Long Yun dan yang lainnya juga melihat Su Cheng. Su Cheng juga tampaknya mengerti apa yang terjadi. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi gembira dan dia segera keluar. Dia baru berjalan dua atau tiga langkah ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berhenti tiba-tiba. Ledakan. Energi spiritual di langit berkumpul menjadi pusaran. Di tengahnya adalah Su Cheng, orang terakhir yang meninggalkan lembah tanpa kembali. Dengan dadanya sebagai pusat, cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, cahaya itu berputar di sekitar tubuhnya, membentuk angka dasutian. Pada saat yang sama, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, hampir membentuk kabut putih susu. Pendirian Yayasan. Tetuali dan yang lainnya saling berpandangan, sekali lagi mendesak atas keberuntungan orang ini. Adik, ayah cukup baik terhadap orang ini. Yu Yu tidak merasa terkejut. Dia hanya menoleh dan tersenyum pada Long Yun. Ini adalah kompensasi yang diberikan guru kepadanya. Long Yun melirik mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Kompensasi. Long R juga maju dan bertanya dengan serius. Ya, kompensasi. Long Yun menganggup mengiakan dan melanjutkan, orang ini pasti sudah mencapai persyaratan untuk pendirian Yayasan sejak lama, tetapi dia menahannya selama beberapa tahun dan menunggu hingga lembah tanpa pulang dibuka. Saya tidak mengerti mengapa guru membiarkan dia pergi ke lembah tanpa jalan pulang. Long Yun menambahkan, dan dia bingung dalam hatinya. 883. Mengapa guru mengirimnya ke lembah tanpa jalan pulang? Long Yun bingung. Dia tidak tahu apa yang ada di lembah tanpa kembali yang membuat Zhang Fan peduli dan mengirim mereka bertiga untuk melindunginya. Bagi para kultifator tingkat rendah, ada harta karun di mana-mana di lembah tanpa pulang, tetapi bagi orang setingkat Zhang Fan, semua itu tak lebih dari awan yang berlalu. Belum lagi kebingungan orang banyak, energi spiritual yang terkumpul di lembah tanpa pulang sudah perlahan-lahan tersebar. Asapnya menghilang, memperlihatkan wajah bingung dan gembira. Su Cheng, yang beberapa saat lalu masih menjadi murid tahap kondensasi Qi, langsung melangkah ke tahap pendirian fondasi dan benar-benar menjadi anggota dunia kultifasi. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena dia telah secara paksa menekan kultifasinya, dan kondisinya sudah matang, tetapi yang lebih penting, itu karena bulu gagak emas di dadanya telah mengalir ke tubuhnya saat dia melangkah keluar dari lembah tanpa jalan kembali. Setelah mengalami perasaan itu, Su Cheng yakin sekali bahwa meskipun tingkat kultifasinya tidak cukup tinggi, dengan bantuan kekuatan ini, dia tidak memerlukan ramuan apapun seperti pil pendirian fondasi untuk langsung menjadi seorang kultifator pendirian fondasi. Inilah kekuatan seorang Master Tao tingkat Yuan Ying, meski di tempat sekecil itu, hal itu niscaya tercermin. Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, dia tidak peduli dengan rasa iri dan cemburu di mata para kultifator tahap kondensasi Qi. Su Cheng dengan cepat berjalan ke arah Long Yun dan yang lainnya dan membungkuk. Murid Su Cheng memberi salam kepada tiga paman guru. Bahkan tanpa Golden Crow plume sebelumnya, dia telah melihat Long Yun dan yang lainnya, tetapi saat itu, dia hanya melihat mereka dari jauh. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan seperti itu untuk mendekati mereka sekarang? Saudara Su, silakan berdiri. Karena Anda bekerja untuk guru, Anda juga salah satu dari kami. Tidak perlu salam yang dangkal seperti ini. Long Yun tersenyum dan memulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Su Cheng, apa hubunganmu dengan ayahku? Setelah mengelilingi Su Cheng dua kali, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Cheng tentu saja tidak berani untuk tidak menjawab dan berkata dengan hormat, Guru Tau Dong Hua adalah penyelamatku, dan guru Tau juga lah yang mengizinkanku menjadi murid sekte karakteristik Dharma. Saya orang yang lamban dan belum membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun. Saya malu dengan promosi yang dilakukan dermawan saya. Dengan itu, Su Cheng tampak malu dan membungkuk dalam-dalam ke arah sekte karakteristik Dharma. Lalu, dia menceritakan secara kasar apa yang terjadi saat itu. Ternyata Su Cheng ini adalah pemuda yang ditemui Zhang Fan, Daoist Drunkendiat, dan Singlan Fairi bertahun-tahun lalu ketika mereka menuju ke Grand Myriad Mountains. Tunangannya juga telah meninggal di tangan Daoist Master Blood Course pada saat itu. Meskipun Zhang Fan dan yang lainnya telah membunuh Daoist Master Blood Course, mereka tidak dapat menyelamatkannya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa keberuntungan terletak di dalam kemalangan, dan kemalangan terletak di dalam keberuntungan. Jika bukan karena itu, Su Cheng tidak akan dapat memperoleh keberuntungan seperti itu dan melangkah ke jalan keabadian. Su Cheng, bagaimana masalah yang diminta guru kepadamu? Setelah bertukar basa-basis sebentar, Long Yun langsung ke pokok permasalahan. Melihat bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tampak seperti dia hampir tidak bisa keluar, dia benar-benar sedikit khawatir bahwa Zhang Fan belum menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Jika memang begitu, dia tidak dapat memikirkan hal lain. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Su Cheng menghela nafas lega, lalu mengeluarkan tas kiankun berwarna ungu emas dan menyerahkannya. Long Yun meliriknya, tetapi tidak mengambilnya. Dia berkata dengan acu tak acu, kamu bisa menyimpannya. Aku akan mengantarmu kembali untuk menemui guru, dan kemudian kamu dapat menyerahkannya kepada guru secara pribadi. Su Cheng awalnya tampak bersyukur, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, tentu saja aku punya cerita di dalam untuk dilaporkan ke Dong Hua Zhenren, tetapi hal di dalam itu sangat penting. Lebih baik paman guru yang mengurusnya. Setelah merenung sejenak, Long Yun menganggup dan mengambil tas kiankun. Setelah melakukan ini, dia memanggil Yu Yu dan Long Er, lalu menoleh ke Tetua Li dan berkata dengan nada meminta maaf, kakak senior Li, perintah guru tidak dapat dilanggar. Saya, dua kakak perempuan senior, dan kakak Su akan pergi terlebih dahulu. Mohon jangan salahkan kami. Bagaimana mungkin aku berani? Instruksi Dong Hua Zhenren lebih penting. Adik muda Long dan dua adik perempuan junior, silakan lanjutkan. Tetua Li tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Barang yang dipegang Su Cheng pasti sangat penting. Jika sesuatu terjadi pada timnya, dia tidak akan bisa memikul tanggung jawab itu. Tentu saja, dia ingin mereka segera pergi. Long Yun tentu saja tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tersenyum meminta maaf kepada dua orang lainnya, lalu membawa Su Cheng, Yu Yu, dan Long Er di water kilin dan bergegas kembali ke sekte karakteristik Dharma. Hebat, akhirnya aku bisa bertemu ayah kali ini. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu dengannya. Kakak senior, guru telah mengasingkan diri selama beberapa tahun untuk mempelajari peta bintang siklus surgawi. Kultivasinya pasti telah meningkat pesat. Dia seharusnya sudah keluar sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan memanggil kita bertiga kembali bersama. Suara Long Yun, Yu Yu, dan yang lainnya masih melayang di udara. Kilin air melaju di atas awan dan menghilang. Fiuh! Di sekte karakteristik Dharma, di Aula Warisan, ada hembusan napas panjang yang seolah tak berujung. Dengan hembusan napas ini, kiroh padat yang hampir terkondensasi menjadi tetesan air menghilang, memenuhi Aula Warisan dengan aura abadi yang samar. Ketika hembusan napas berhenti, dua pilarki di Aula Warisan pun bubar, menampakkan dua sosok, satu tua dan satu muda, yang tengah duduk bersilah. Jiutian yang sempurna, Feng Jiuling. Dong Hua Zhenren, Zhang Fan. Adegan ini seperti adegan ketika Zhang Fan memasuki balai warisan untuk kedua kalinya. Bedanya, saat itu, dia berada di luar pilarki dengan rasa takut dan gentar. Sekarang, dia duduk bersilah di tengah. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Zhu situa eksentrik kembali begitu cepat. Sepertinya tidak ada yang serius. Feng Jiuling berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, keinginan kakak senior Zhu untuk jalan-jalan tidak ada harapan. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan nada mengejek. Hahaha. Sambil bertukar pandang, kedua jiwa baru lahir sempurna yang tampak agung dan perkasa di mata murid-murid mereka tertawa terbahak-bahak. Momong-momong, itu agak menyedihkan. Dengan Zhang Fan sebagai wali keluarga, Zhu Jiusiao awalnya penuh ambisi dan ingin menebus ratusan tahun yang telah ia siasiakan untuk memamerkan kekuatannya. Sejak perang besar 10 tahun lalu, yang berakhir dengan Zhang Fan membunuh ikan yang lolos dari jaring, Provinsi Qin telah melahap Provinsi Yong dan Provinsi Liang seperti ikan paus selama 10 tahun. Namun, tidak ada masalah besar sama sekali. Berbagai kekuatan tampaknya telah membuat kesepakatan dan semuanya terbengkalai. Zhu Jiusiao Kong menunggu selama 10 tahun, tetapi tidak ada kesempatan baginya untuk bergerak. Apakah itu lucu? Sementara tawa Zhang Fan dan Feng Jiuling bergema di aula warisan, suara suram Zhu Jiusiao datang dari luar aula. Begitu dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya dan Zhu Jiusiao duduk di samping Zhang Fan dan Feng Jiuling. Berdiri di atas tripod, dia berkata dengan bingung, Aku penasaran. Si tua berkepala sembilan dan dua iblis kecil baru, pengadilan leluhur sepuluh ribu peri, dan Provinsi Utara. Apa yang mereka lakukan? Masing-masing dari mereka lebih tenang daripada yang terakhir dan tidak terjadi apa-apa. Aneh? Aneh. Sementara Zhu Jiusiao menggelengkan kepalanya, Feng Jiuling dan Zhang Fan berhenti tertawa dan menjadi serius. Kakak senior Zhu, badai akan datang, tapi mungkin bukan papiliun penyapu angin. Mungkin hanya tenang saja. Zhang Fan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa kalau mereka tidak datang, tapi kalau mereka datang, itu akan menjadi pertempuran yang mengejutkan. Feng Jiuling berkata dengan suara yang dalam dan berhenti menggoda Zhu Jiusiao. Kalau begitu, mari kita bertarung. Apakah menurutmu kita bisa lolos? Zhu Jiusiao menggelengkan kepalanya dan berkata tidak setuju. Oleh karena itu, selain Provinsi Yong dan Liang, Provinsi Kin telah kehilangan kesempatan untuk menyerang lebih dulu di tempat lain. Mereka hanya bisa menghadapi situasi apa adanya. Tidak ada gunanya berbicara, jadi mereka harus bertarung saja. Zhang Fan menganggup dan berkata, Kakak senior Zhu benar. Momomomong, saudara muda Zhang, kamu telah mempelajari peta bintang siklus surgawi selama 10 tahun terakhir. Mengapa kamu tiba-tiba keluar dari pengasingan? Apakah kamu punya pertanyaan? Zhu Jiusiao bertanya dengan penuh minat. Dia telah mempelajari peta bintang siklus surgawi selama ratusan tahun, jadi tentu saja dia memiliki pengetahuan tentangnya. Tidak apa-apa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya masalah waktu. Jika ada yang perlu, aku akan meminta bantuan kakak senior. Mengapa demikian? Aku sudah mengirim tiga muridku untuk mengambil sebuah barang. Seharusnya tidak akan jadi masalah. Zhang Fan tidak bermaksud menyembunyikannya dan berkata dengan tenang. Itu bukan apa-apa. Itu hanya masalah menyelesaikan pertanyaan dari masa lalu. Alasan mengapa dia keluar dari pengasingan lebih awal adalah karena dia merasakan golden kraus plume yang diberikan kepada Su Cheng, dan pertemuan dengan Long Yun dan yang lainnya. Dia tahu bahwa mereka telah diterima dan akan segera kembali. Sejak ia menggemparkan dunia sepuluh tahun lalu, Zhang Fan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan dan tidak sering bertemu dengan putri dan murid-muridnya. Selain mengambil barang itu, ia juga ingin menikmati kebahagiaan keluarganya. Tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi tentang itu. Momomomom, Iblis Tuasu, bagaimana kabar utusan dari Sekte Langit Gelap Provinsi Yu? Feng Jiuling tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan serius. Sekte Surga Gelap di Provinsi Yu. Zhang Fan mengangkat alisnya karena terkejut. Dia tidak terlalu memperhatikan urusan Sekte dalam beberapa tahun terakhir dan tidak tahu bahwa ada hal seperti itu. Dalam hal kekuatan, Sekte Langit Gelap di Provinsi Yu jelas tidak lebih lemah dari Sekte Karakteristik Dharma. Provinsi Yu merupakan tempat yang penting bagi para kultifator abadi. Meskipun tidak sepenting Provinsi Kin di setiap era, Provinsi ini memiliki fondasi yang kuat dan sumber daya yang melimpah untuk digunakan. Sekte Langit Gelap mendominasi Provinsi Yu dan setara dengan Sekte Karakteristik Dharma. Bahkan lebih baik daripada Sekte Jalan Iblis Terpesona dan Sekte Pengendali Roh. Sekte ini menghususkan diri dalam pemurnian artefak. Misalnya, artefak Dua Surga yang diberkati, yang terkenal disempurnakan oleh Sekte Langit Gelap. Artefak itu dijual di seluruh sembilan Provinsi dan dapat dilihat di mana-mana. Ini hanyalah Sekte Kecil yang tidak penting. Dalam hal jumlah dan kualitas artefak, tidak ada Sekte lain yang dapat dibandingkan dengan Sekte Langit Gelap. Itu benar-benar Sekte nomor satu dalam hal peralatan. Bagi Sekte sebesar itu, mengirim utusan untuk berkomunikasi adalah hal yang cukup formal. Itu pasti masalah besar. Bagaimana saya tahu? Zhu Jiuling merentangkan tangannya dan berkata, utusan itu bahkan belum datang. Bagaimana aku tahu? Momomomong, sudah hampir sampai. Zhang Fan tersenyum dan sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ekspresinya berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu. Donghua, apakah terjadi sesuatu? Feng Jiuling merasakan keanehannya dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Tatapan tajam melintas di mata Zhang Fan, tetapi nadanya sangat tenang. Hanya saja aku tidak bergerak selama beberapa tahun. Orang-orang hampir melupakannya. Bagus. Sangat bagus. Dia berdiri dan melihat ke arah lembah tanpa jalan kembali. Tatapan Zhang Fan tiba-tiba menjadi sangat dalam seolah-olah dapat melahap semua kegelapan. Hanya nyala api cahaya yang menyala dengan ganas seperti kemarahan di dalam hatinya. 884 Bagus. Sangat bagus. Melihat ke arah lembah tanpa jalan kembali, tatapan Zhang Fan tiba-tiba menjadi sangat dalam, seolah-olah dapat melahap semua kegelapan. Hanya nyala api cahaya yang menyala dengan ganas, seperti kemarahan di dalam hatinya. Zhu Jiuxiao dan Feng Jiuling sudah lama bersamanya, jadi mereka tentu tahu bahwa dia sangat marah. Hati mereka hancur, mengetahui bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Donghua, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimanapun juga, Feng Jiuling adalah seorang Taoist yang berpengalaman. Dia sudah punya ide di dalam hatinya, apakah sesuatu terjadi pada keponakanku dan keponakanku yang ahli bela diri. Feng Jiuling dan Zhu Jiuling tentu tahu orang macam apa Zhang Fan itu. Jika ada yang salah dengannya, itu tidak lain adalah sifat protektifnya. Sekarang ketiga murid Zhang Fan sudah berada di luar dan dalam perjalanan pulang, hanya sesuatu yang terjadi pada mereka bertiga yang bisa membuatnya begitu marah. Selama beberapa tahun terakhir, dia menduduki jabatan tinggi dan jarang baginya untuk menunjukkan emosinya di wajahnya. Zhang Fan harus menjawab pertanyaan Feng Jiuling dan Zhu Jiusiao, jadi dia menganggup dengan ekspresi muram dan berkata, sepertinya aku dipandang rendah setelah tidak bertarung selama 10 tahun. Benar-benar lelucon. Zhang Fan tidak banyak bicara dan dia memberi isyarat kepada keduanya dengan nada meminta maaf. Dia kemudian duduk bersila dan sehelai bulu emas yang berkilauan muncul di telapak tangannya. Bulu itu bersinar terang dan kekuatan yang tak terbatas menyebar. Jika Feng Jiuling dan Zhu Jiusiao bukan ahli di generasi mereka, mereka akan tercekik oleh tekanan itu. Mereka saling memandang dan sedikit kekhawatiran terpancar di mata mereka. Mereka tahu bahwa ini bukan masalah kecil. Keduanya adalah orang-orang jenius di generasi mereka dan dalam sekejap, mereka telah menyimpulkan apa yang telah terjadi. Sepertinya hanya ada satu kelompok orang yang dapat menimbulkan masalah bagi Yu Yu dan yang lainnya di waktu dan tempat ini. Di sisi lain, di suatu tempat antara lembah tanpa pulang dan sekte karakteristik Dharma yang hanya berjarak satu hari perjalanan, Long Yun, yang lainnya, dan kilin air menampakkan diri saat awan di langit bergerak. Di belakang water kilin, Su Cheng bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ekspresi Long Yun dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap dan mereka berhenti. Kakak Su, jangan khawatir dan tetaplah di belakang water kilin. Kakak senior tertua, tinggalkan bayi itu juga. Long Yun tidak menjelaskan apapun dan hanya berbicara dengan suara rendah. Ya, murid ini tidak berani bertindak gegabuh. Tidak peduli seberapa bodohnya Su Cheng, dia mengerti bahwa pasti ada masalah. Meskipun dia tidak tahu siapa yang berani menghentikan tiga Grand Master Formasi Inti, itu tidak menghentikannya untuk tunduk dan menerima perintah itu. Seorang kultifator foundation establishment yang baru saja mencapai tingkat lanjut seperti dirinya tidak dapat membantu sesuatu yang harus ditanggapi serius oleh Long Yun dan yang lainnya, dan ia hanya akan menimbulkan masalah. Ia masih memiliki sedikit kesadaran diri. Sayang, lindungi orang ini. Yu Yu tidak keberatan dan meletakkan bayi naga kecil itu di samping Su Cheng. Ketika dia berbalik, Long, Air dan Kilin Air juga menjelaskan semuanya dengan jelas. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan terbang ke langit bersama. Siapa ahlinya di depan? Kenapa kamu pelit sekali? Ekspresi Long Yun serius, dan aura di sekujur tubuhnya berat seperti gunung. Dia jelas melayang di udara, tetapi dia memberi orang lain perasaan seperti gunung tinggi yang mengjulang dari tanah. Seolah-olah gunung itu runtuh, dan kekuatan gunung yang jatuh membuat orang lain tidak meremehkannya. Gelombang suara yang bergulung-gulung itu berlalu, tetapi awan-awan di langit masih bergulung-gulung, dan hutan lebat di bawahnya masih sunyi. Seolah-olah mereka sedang berbicara dengan udara. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Dalam sekejap mata, sepuluh nafas waktu berlalu, tetapi masih belum ada gerakan di depan mereka. Kalian sungguh percaya diri. Long Yun tersenyum heran, yang tidak disadari siapapun adalah bahwa di dalam matanya yang hitam pekat, ada pupil ganda yang samar-samar terlihat. Adik mudalong, beberapa orang tidak akan meneteskan air mata sampai mereka melihat peti mati. Mereka jelas penuh dengan kekurangan, tetapi mereka masih berpikir mereka sangat cerdas. Yu Yu tertawa ringan seperti lonceng perak, tetapi kata-katanya penuh dengan duri. Huff, seekor katak di dasar sumur. Saat dia berbicara, dia membalikkan tangannya yang kecil, dan sebuah cermin perunggu kuno muncul di telapak tangannya yang lembut dan putih. Ketika dilihat dari belakang, cermin itu sederhana dan kuno, dan tampak seolah-olah telah mengalami perubahan selama ribuan tahun, dan cermin itu sangat berat. Di sisi lain, ada sisi ekstrim lainnya. Itu indah, berubah, dan tak terduga. Itu semua ada di cermin seukuran telapak tangan, dan sekilas pandang saja bisa membuat seseorang tersedot ke dalam cermin. Cermin Fata Morgana Harta karun ini adalah harta karun formasi yang memanifestasikan oasis di tengah gurun, dan merupakan harta karun yang disempurnakan secara pribadi oleh Sang Fan sesuai dengan karakteristik teknik kultifasi putrinya. Yuyu baru saja hendak menyinari permukaan cermin Fata Morgana itu ke depan ketika Long Yun tiba-tiba memulurkan tangan dan menghalangi di depannya. Kakak senior, serahkan ini pada adik muda. Harta karun itu. Long Yun melirik cermin Fata Morgana dan berkata dengan suara rendah, harta karun tidak bisa digunakan sembarangan. Yuyu adalah orang yang cerdas. Dia mengerti segalanya hanya dengan sedikit berpikir. Long Yun sangat takut akan terjadi pertempuran sengit di masa mendatang, jadi dia menahan kartu truk sekarang karena mungkin akan sangat berguna di masa mendatang. Baiklah, aku serahkan padamu. Yuyu terkekeh sembari menggantungkan cermin Fata Morgana di pinggangnya, lalu menatap ke belakang Long Yun dengan penuh minat. Sosok yang sangat besar samar-samar terlihat di sana, dan auranya yang mengesankan sedikit berkluktuasi. Karena kalian semua ingin memujiku, maka aku akan menunjukkan ketidakmampuanku. Kata-kata Long Yun masih tenang, tetapi dia tidak berniat menunggu mereka bereaksi. Suaranya belum selesai bergema ketika auranya yang mengesankan langsung berubah, dan itu seperti gunung berapi yang telah diam selama beberapa puluh ribu tahun telah langsung meletus dengan gemuruh dahsyat yang mengguncang langit. Wah! Pupil mata ganda di mata Long Yun menampakkan diri dan bersinar cemerlang, seakan-akan sepasang mata surgawi yang menatap ke depan. Di belakangnya, seekor binatang varian besar yang setengah burung dan setengah binatang telah muncul, dan matanya yang besar memiliki karakteristik yang persis sama dengan mata Long Yun. Ia memiliki empat anggota badan di tanah, namun ia menggunakan cakarnya yang tajam untuk mencengkram, ia memiliki dua sayap di tubuhnya, namun ia memiliki kepala singa dan harimau, dan ia tampak ganas dan mendominasi namun menunjukkan kebaikan. Kombinasi dari dua sikap aneh ini justru merupakan penampilan unik dari binatang Chong Ming, yang juga dikenal sebagai burung Chong Ming. Binatang Chong Ming merupakan sejenis binatang iblis purba, dan aspeknya yang paling aneh dan misterius adalah sepasang mata yang sangat jelas di kepalanya yang sangat besar. Sepasang mata ini juga merupakan sumber namanya. Setiap mata memiliki sepasang pupil, dan setiap mata memiliki sepasang pupil yang berubah tanpa batas, dan pupil itu sangat dalam dan tak terduga. Menurut legenda, pupil itu mampu melihat semua kepalsuan dan melihat kebenaran. Mengenai apakah ini legenda atau bukan, orang-orang yang tersembunyi dalam bayang-bayang segera mengalaminya sendiri. Wah! Awan yang bergulung-gulung itu bagaikan batu yang jatuh ke air, dan menyebabkan riak-riak menyebar ke segala arah, menyingkapkan wujud sebenarnya yang tersembunyi di dalamnya. Semua ini disebabkan oleh tatapan tunggal dari Long Yun dan idola Dharma Binatang Chong Ming. Ketika tatapan itu diarahkan, warna mata Long Yun dan Binatang Chong Ming langsung berubah. Awalnya berwarna hitam di bagian luar dan merah di bagian dalam, dan tampak gelap. Namun, saat pandangan diarahkan ke sana, mata merah itu tampak telah diwarnai dengan lapisan merah darah dari dalam keluar. Cahaya ilahi di mata tampak nyata saat bersinar ke depan, dan melihat semua kepalsuan. Tembus pandang, ini bukan ilusi, dan itu benar-benar tembus pandang. Tatapan Long Yun sebenarnya telah menyatukan kekuatannya sendiri dengan cahaya suci di matanya, dan secara langsung menghancurkan formasi ilusi yang menghalangi jalan di depannya. Bang! 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 Setelah ledakan sebelumnya yang menyebabkan formasi runtuh, beberapa suara berurutan pun terdengar. Pada saat ini, kabut yang menyembunyikan mereka telah hilang, dan Long Yun serta yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa sumber dari berbagai ledakan itu adalah beberapa spanduk yang mengeluarkan suara ledakan saat jatuh ke tanah. Berani sekali, beraninya kau menghancurkan formasi tuan muda ini. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan penuh amarah terdengar dari dalam kabut, dan mengiringi suara ini adalah beberapa sosok yang muncul di hadapan semua orang. Huff! Adik Long R., lihatlah tuan muda ini, dia bahkan lebih boros daripada Yuyu. Ayah terus berkata bahwa aku adalah murid yang boros, tapi menurutku dialah murid yang boros itu. Kata-kata Yuyu diucapkan dengan jelas oleh telinga Long R., tetapi harus disebarkan jauh-jauh, menyebabkan kedua belah pihak mendengarnya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang dimaksudnya. Tepat sekali, mereka yang dipanggil tuan muda, bukanlah orang baik. Long R. tertawa terbahak-bahak dan berbicara dengan sangat serius. Kalian semua benar-benar berani, seperti yang diharapkan dari putri dan murid yang paling disayangi Daois Dong Hua. Suaranya masih sama seperti sebelumnya, tetapi amarah yang meledak-ledak di dalamnya telah lenyap, dan digantikan oleh kesuraman yang mendalam. Pada saat ini, orang-orang di hadapan mereka sepenuhnya terlihat dalam pandangan Long Yun dan yang lainnya. Orang yang dikelilingi oleh semua orang itu adalah orang yang berbicara tadi. Dia mengenakan pakaian putih dan memegang kipas bulu di tangannya, dan jika bukan karena wajahnya yang ditutupi ekspresi muram, dia bisa disebut sebagai pria tampan yang langka. Di sampingnya ada seorang lelaki tua berambut putih dengan punggung bungkuk, tatapannya bagaikan elang saat menyapu Long Yun dan yang lainnya, dan ekspresi aneh tampak terpancar di matanya. Tidak kurang dari tujuh atau delapan orang lainnya, dan setengahnya tersebar di sekitar sementara setengah lainnya berkumpul bersama. Secara keseluruhan, tuan muda berpakaian putih adalah pusatnya. Yang membuat Long Yun dan yang lainnya terkejut adalah bahwa bahkan tujuh atau delapan bawahan yang jelas-jelas tidak mendapat banyak perhatian itu memiliki kultivasi di tahap formasi inti. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Long Yun tidak bertanya mengapa mereka membuat formasi di sini dan menghalangi jalan mereka. Bagaimanapun, satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa pihak lain tidak datang dengan niat baik. Tidak perlu banyak bicara, dan dia langsung menanyakan identitas mereka. Saya Gong Ziyu dari gerbang surga gelap Yusu. Tuan muda berpakaian putih itu mengipasi dirinya sendiri dan berbicara dengan arogan. Melihat cara matanya membesar di dahinya, seolah-olah memandang rendah dirimu berarti dia sangat menghargai dirimu. Yuyu menjadi marah. Dia mendengus dingin dan berkata, Feder, apa yang kau lakukan menghalangi jalan kami? Mungkinkah Anda ingin bertarung? Itulah yang ingin saya lakukan. Jejak kesuraman muncul di wajah Gong Ziyu, dan dia berkata tanpa menyembunyikan apapun, aku telah menunggu kalian bertiga di sini. Kudengar kalian adalah murid-murid yang bangga dari Daois Dong Hua, jadi aku datang untuk belajar dari kalian. Aku ingin melihat apa yang hebat dari kalian. Oh, bagaimana kamu ingin belajar dariku? Kenapa kamu tidak memberitahuku agar aku bisa mengajarimu? Ada senyum dalam suara Long Yu, tetapi makna dibalik kata-katanya membuat wajah Gong Ziyu semakin gelap. Gadis yang berlidah tajam. Gong Ziyu diam-diam menggertakan giginya dan berkata dengan dingin, aku akan melawan kalian bertiga sendirian. Aku ingin melihat murid hebat seperti apa yang diajarkan oleh Daois Dong Hua. Bertarung melawan tiga orang sendirian. Mata Long Yu membelalak seperti bintang-bintang di langit. Kemudian, dia memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa bicara. Hehehe, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Wajah Gong Ziyu sehitam dasar panci. Dia berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Tentu saja aku menertawakanmu. Long Yu meliriknya dan mendengus, kamu berada di puncak alam pembentukan inti, namun kamu bertarung melawan tiga kultifator di tahap awal alam pembentukan inti. Aiyah, Gong Ziyu, kamu benar-benar menderita kerugian besar. Suaranya halus dan tinggi, dan nadanya penuh sarkasme yang tak terkatakan. Bagaimana mungkin kamu tahu? Ekspresi Gong Ziyu berubah drastis, dan dia berseru. 885 Bagaimana mungkin kamu tahu? Ekspresi Gong Ziyu berubah drastis. Dia tidak bisa lagi mempertahankan sikap elegan seorang tuan muda dan berseru. Dia bukan satu-satunya. 7 atau 8 kultifator formasi inti di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka melihat ke arah mereka dengan tidak percaya. Tingkat kultifasi Gong Ziyu memang berada di puncak alam formasi inti, tetapi metode yang ia gunakan untuk menyembunyikan tingkat kultifasinya adalah keterampilan rahasia Sekte Suantian. Bahkan beberapa master tahap jiwa baru lahir yang sempurna mungkin tidak dapat melihatnya, apalagi yang lainnya. Bagaimana kamu tahu? Hahaha. Yuyu terkekeh. Bukankah kau ingin melihat kekuatan supernatural ayahku? Ini dia. Gong Ziyu memutar matanya, tetapi tidak pantas baginya untuk bertanya. Dia sudah kehilangan ketenangannya dengan berseru sebelumnya. Batuk, batuk, batuk. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk di samping Gong Ziyu terbatuk beberapa kali dan berkata, Gong Ziyu, ini adalah mantra pengamatan Ki. Mantra pengamatan Ki. Gong Ziyu tampak bingung. Jelas, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan supernatural ini. Melihat ejekan Yuyu, lelaki tua bungkuk itu menghela nafas dan berkata, mantra pengamatan Ki adalah keterampilan rahasia yang hanya dimiliki oleh Master Sempurna Semen Sang Tang dari tahap jiwa baru lahir tahap akhir di Liangsu. Di bawah mantra ini, tidak seorang pun dapat menyembunyikan nadi spiritual, ki spiritual, atau tingkat kultifasi mereka. Sambil berbicara, dia menatap Yuyu dalam-dalam dan melanjutkan, Konon, 10 tahun yang lalu, Master Sempurna Dong Hua mencegat Master Sempurna Semen di perbatasan Kabupaten Yuliang. Teknik ini diperoleh oleh Master Sempurna Dong Hua. Sebagai putri tunggal Master Sempurna Dong Hua, tidak mengherankan jika diahli dalam kekuatan supernatural ini. Kakek, kamu cukup kuat. Yuyu meliriknya dengan heran dan berkata dengan senyum menawan. Kali ini, semua orang memperhatikan bahwa ketika Yuyu menatap lelaki tua bungkup itu, cahaya warna-warni bersinar di matanya yang indah. Seperti sinar matahari yang menyinari kristal, membuatnya berwarna-warni. Apakah ini mantra pengamatan Ki? Jejak pencerahan melintas di benak setiap orang. Wah, kakek, kamu hebat sekali. Kamu jauh lebih hebat dari Yuyu itu. Yuyu tampak terkejut. Ia berseru, aneh sekali. Kakek, Jika kau begitu kuat, mengapa kau tidak mengasingkan diri untuk membentuk jiwa barumu? Mengapa kau berkeliaran dengan bulu ini? Dilihat dari sikapnya, dia tampak rendah hati meminta nasihat dan merasa marah terhadap lelaki tua bungkup itu. Namun, di telinga Gongzi Yu, hal itu sangat menusuk telinga. Nama saya Lee Yunfeng. Naschen Sol Gripat adalah sesuatu yang tidak dapat diharapkan oleh manusia biasa seperti saya. Nona, Anda terlalu serius. Jejak kesakitan dan ketidakberdayaan melintas di mata lelaki tua bungkup itu, dan akhirnya berubah menjadi mati rasa dan ketidakpedulian. Paman Lee, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan jalan keluar. Gongzi Yu menyingkirkan kesombongannya dan menghiburnya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Long Yun dan yang lainnya tanpa daya, aku sudah berada di puncak level penyelesaian. Jadi kenapa, tidak apa-apa kalau kamu tidak berani bertarung. Ayo pergi. Separuh kalimat pertama diucapkan kepada Long Yun dan yang lainnya, tetapi separuh kalimat kedua diucapkan kepada bawahannya. Berdasarkan karakternya, ini sudah sangat tidak berdaya. Tanpa diduga, saat dia berbalik, dia mendengar suara tenang datang dari belakangnya. Tunggu. Dalam sekejap, wajah Gongzi Yu berubah menjadi hijau saat dia berbalik dan berteriak, apa yang akan kamu lakukan? Matanya menyala-nyala seolah dia seekor harimau dan serigala. Hehehe, aku takut. Apa Yu? Kau ingin membunuh kami? Yu Yu memegangi dadanya dan tampak ketakutan. Eh. Wajah Gongzi Yu yang awalnya tegang tiba-tiba runtuh. Dia benar-benar tidak berani. Sungguh lelucon. Jika dia menghalangi dua gerakan, bisa dikatakan bahwa generasi muda sedang bertarung satu sama lain. Jika dia berani membunuh mereka, tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa keluar dari Kinzou hidup-hidup. Aku ingin tahu, apa yang nona Yu Yu ingin ajarkan padaku. Li Yun Feng terbatuk dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku tidak punya apapun untuk diajarkan padanya. Hanya saja adikku yang punya sesuatu untuk dikatakan. Adikku, bicaralah. Yu Yu menarik lengan baju Long Yun dan tidak lupa menatap Gongzi Yu dengan provokatif. Long Yun tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Gongzi Yu, Nama asliku adalah Duan Ziyu. Lebih dari 200 tahun yang lalu, aku memasuki persenjataan ilahi sekte surga mendalam, guru tercerahkan Duan. Dikatakan bahwa kau adalah keturunan guru tercerahkan Duan. Long Yun telah lama mendengar tentangmu. Ekspresi Gongzi Yu dan Li Yun Feng berubah dingin pada saat yang sama, dan tatapan mereka ke arah Long Yun langsung berubah. Long Yun telah berada di Yongli yang selama bertahun-tahun, jadi dia memiliki pemahaman tertentu tentang sekte langit mendalam di prefektur Yu. Jadi, dia pernah mendengar nama Gongzi Yu. Status Gongzi Yu di sekte langit mendalam mirip dengan Yu Yu di sekte karakteristik Dharma. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia adalah putra kandung dari persenjataan ilahi, Duan Tianlang. Jika tidak demikian, mengapa klan Duan, yang merupakan klan besar di sekte langit mendalam, menjadi satu-satunya yang dimanja? Kau tahu betul. Gongzi Yu melengkungkan bibirnya, dan ekspresinya agak puas diri. Sayangnya rasa puas diri ini tidak bertahan lama sebelum dihancurkan oleh kata-kata Yu Yu. Wah, aku nggak ngangka. Cek-cek. Yu Yu mendecak lidahnya dan berkata, Apa Yu, kamu bahkan lebih tua dari ayahku. Melihat kompetisi ini, Zhang Fan, Sang Donghua Sempurna, terkenal di sembilan negara, sementara dia, Duan Ziyu, hanya mengandalkan leluhurnya dan belum melangkah ke alam jiwa baru lahir. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Wajah Gongzi Yu menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Saya tidak berani bertarung, jadi apa gunanya berdebat? Apakah seperti ini cara Donghua yang sempurna mengajar pengikutnya? Hef, ku rasa dia tidak. Tuan muda. Hati-hati dengan kata-katamu. Sebelum Gongzi Yu sempat menyelesaikan perkataannya, ia dihentikan oleh lelaki tua bungkuk, Li Yun Feng. Melihat ekspresi tegas di wajahnya, Gongzi Yu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerutkan bibirnya, dan meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia merasa kagum. Baru kemudian dia ingat bahwa dia berada di Provinsi Qin, di wilayah orang lain. Jika dia menyinggung pihak lain, air yang jauh tidak akan bisa memuaskan dahaganya saat ini, dan dia pasti akan menderita kerugian. Gongzi Yu, meskipun aku tidak peduli, aku tidak berani mempermalukan reputasi guru. Ekspresi Long Yun tiba-tiba menjadi tegas, dia menatap Gongzi Yu dan berkata, Karena Gongzi ingin melihat kekuatan magis guru, tentu saja aku tidak akan pelit. Tolong. Jika kamu tidak bersaing dengan kami, aku khawatir Tuan Mudaduan tidak akan kembali untuk melapor. Mengapa kami bertiga tidak membantumu? Long, air yang sedari tadi terdiam, menyisir rambutnya yang berantakan dan berkata sambil tersenyum. Oh. Yu Yu memperlambat suaranya dan berkata sambil tersenyum tipis, jadi kamu ingin melihat kekuatan gaib ayahku, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ketiganya saling mengema, dan meskipun nada bicara mereka berbeda, maknanya sama. Pikiran Gongzi Yu dan yang lainnya sama sekali tidak luput dari pandangan mereka. Dalam sekejap, wajah Gongzi Yu hampir berubah menjadi warna hati babi. Bahkan Li Yunfeng, lelaki tua bungkup itu, tampak malu dan tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia kurang lebih menyalahkan Tuan Mudanya. Awalnya, menurut pengaturan Dewa Senjata Abadi Duan Tianlang, mereka akan tinggal di Dojo Donghua Perfected setelah tiba di Sekte Karakteristik Dharma dan mencari kesempatan untuk bertanding dengan para pengikut Sekte tersebut. Dengan begitu, mereka dapat mencapai tujuan mereka, tetapi tidak boleh terlalu kentara. Bahkan jika mereka tahu tujuan mereka, dengan status Donghua Perfected, dia tidak akan bertindak terlalu jauh dan tidak akan mempersulit mereka. Pada akhirnya, dalam perjalanan, sebelum mereka tiba di Sekte Karakteristik Dharma, mereka kebetulan melihat jejak kilin air. Di negeri sembilan negara, ada berbagai macam binatang roh. Bahkan binatang iblis kuno pun tidak langka. Namun, hanya tiga murid Donghua yang sempurna yang bisa menunggangi kilin air sebagai tunggangan. Gongzi Yu sangat gembira. Li Yunfeng awalnya tidak setuju, tetapi dia bersikeras melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Selain itu, menurut perkataan Gongzi Yu, hanya serangan mendadak yang dapat mengungkapkan kekuatan aslinya. Sekilas, hal itu tampak masuk akal, jadi Gongzi Yu tidak mencoba menghentikannya. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain bahkan belum memasuki formasi dan sudah menemukan mereka. Kemudian, dia melihat kultifasi Gongzi Yu. Sekarang, agak sulit untuk melepaskannya. Hem, ayo bertarung. Gongzi Yu mendengus dingin dan menambahkan, kalau begitu mari kita bertanding. Kalian bertiga, serang aku bersama-sama. Yu Yu melirik Gongzi Yu sambil tersenyum tipis, lalu berbalik dan berkata, adik muda, Long R, kurasa Gongzi Yu tampaknya sangat takut pada ayahku. Tunggu, ayo. Saat dia bicara, pandangan licik melintas di matanya. Kakak senior, itu tidak baik, kan? Setelah mendengar rencananya, Long R berseri-seri karena kegembiraan, tetapi Long Yun ragu-ragu dan berkata dengan nada tidak setuju. Mendengar ini, Yu Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Long Yun kecil, apakah kamu tidak takut kita akan kehilangan muka di depan ayah? Eh, aku akan mendengarkan kakak senior. Mendengar kata-kata ini, Long Yun segera mengambil keputusan dan berubah pikiran, menyerah pada gagasan untuk bersikap adil dan jujur. Itu sesuatu Yu, ayolah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Gongzi Yu segera mengibaskan kipasnya. Sebelum dia sempat bergerak, dia mendengar Gongzi Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, tunggu. Apa yang salah sekarang? Gongzi Yu begitu tercekik hingga dia ingin muntah darah, dan dia bertanya dengan wajah memerah. Orang-orangmu, minggirlah. Yu Yu mengulurkan jarinya yang lembut dan putih dan menunjuk mereka satu per satu. Makna dibalik kata-katanya tentu saja tidak perlu dikatakan. Hem, mau mu. Gongzi Yu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada bawahannya untuk mundur. Tujuh atau delapan orang itu tidak keberatan dan mundur. Hanya Li Yun Feng yang menunjukkan ekspresi khawatir. Meskipun dia mundur, dia tidak pergi jauh, dan dia menyaksikan pemandangan itu dengan gugup. Ini bukan duel biasa. Jika Gongzi Yu terluka parah, dia tidak akan bisa menjelaskannya saat kembali. Jika pihak lain terluka parah, dia tidak akan bisa kembali. Bagaimana mungkin dia berani lengah? Bisakah kita mulai? Gongzi Yu tidak menyadari gerakan kecil Li Yun Feng dan berkata dengan marah. Mulai. Tepat saat suaranya jatuh, teriakan lembut seperti guntur tiba-tiba meledak tepat di samping telinganya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat lapisan kabut, seperti awan yang tiba-tiba terbakar, dan dengan kekuatan magnet yang menyerap segalanya, dengan gemuruh keras, menyelimutinya. Gongzi Yu tidak menyangka pihak lain begitu lugas dan cepat hingga melancarkan serangan diam-diam dari jarak dekat. Dia langsung menjadi panik. Bukan hanya itu saja, pada saat yang bersamaan datanglah dua hembusan angin yang sangat kuat, yang satu ganas dan kuat bagaikan gunung yang menekannya, dan yang satu lagi tajam bagaikan jarum emas yang menembus udara dan datang ke arahnya. Langit dipenuhi cahaya kemasan dan langit ditutupi bayangan jarum. Kaulah, jarum emas yang patah. Segel besar itu menutupi tanah, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Long Yun, segel pembalik bumi aurora. Selain sapu tangan kabut magnetik yang long, air gunakan sebelumnya, ketiga murid sekte Dong Hua semuanya melancarkan gerakan. 886 Long Yu, bencana menusuk jarum emas. Sapu tangan long air, kabut magnetik. Long Yun, segel penyelubung bumi aurora. Ketiganya menyerang bersamaan. Ketiga harta Dharma itu jatuh, dan langit dipenuhi suara siulan. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, ekspresi Gong Ziyu masih tidak terbaca. Namun, wajah Li Yun Feng menjadi pucat dengan suara, sua. Sekte Suantian terkenal dengan keahliannya. Sebagai anggota Sekte Suantian, pemahaman Li Yun Feng tentang harta Dharma jauh di atas para kultifator biasa. Tiga harta Dharma terbaik. Jarum itu adalah jarum emas penusuk bencana milik Zen Ren Simen. Sapu tangan dan segelnya tidak kalah dengan jarum emas penusuk bencana. Merasakan kekuatan dari tiga harta karun Dharma, tubuhnya yang bungkuk hampir seketika tegak. Ekspresinya berubah serius dan bahkan sedikit khawatir. Dia bisa mengenali mantra pengamatan Qi, jadi tidak mengherankan jika dia bisa mengenali jarum emas penusuk bencana. Sedangkan untuk segel penyelubung bumi aurora dan sapu tangan kabut magnetik, dia bingung. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak pernah digunakan Zhang Fan sejak ia kembali dari luar negeri. Yang kedua adalah sesuatu yang telah disempurnakan Zhang Fan dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah sesuatu yang disempurnakan Zhang Fan untuk melengkapi wujud Dharma Kilin milik Long Air dan metode kultifasinya sendiri. Itu tidak diketahui oleh orang luar. Tekanan dari tiga harta Dharma terbaik membuat hati Gongzi Yu sebening cermin. Meski dia diam-diam tak bisa berkata apa-apa, dia juga gembira. Menurut rencana awalnya, dia akan menekan kultifasinya ke tahap awal alam pembentukan inti dan bersaing dengan mereka bertiga satu per satu. Dengan begitu, bahkan jika orang lain mengetahuinya, itu tidak akan memalukan. Ketika dia mengatakan akan melawan mereka bertiga, dia kurang lebih mencoba memprovokasi mereka. Itu juga karena dia iri pada Zhang Fan, Dong Hua Zhenren, yang setara dengan gurunya di usia yang begitu muda. Namun, dia tidak menyangka kultifasinya akan terekspos secara langsung. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Disebut sebagai alam core formation tahap puncak, tidak akan terhormat bahkan jika dia menang melawan mereka bertiga. Jika dia menyakiti mereka, dia tidak akan bisa lolos dari tuduhan menindas yang lemah. Awalnya dia berpikir bahwa dia harus menahan diri sedikit dan melihat kultifasi pihak lain. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu adalah kombinasi aneh dari berbagai faktor yang menghasilkan keberuntungan. Jika dia menekan tingkat kultifasinya ke tahap awal formasi inti, dia tidak akan sebanding dengan mereka bertiga. Begitu seorang ahli bergerak, orang akan dapat melihat perbedaannya. Meskipun Gong Ziyu sombong, ia masih memiliki penglihatan dasar. Ribuan pikiran berkelebat di benak Gong Ziyu dalam sekejap. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Gong Ziyu berteriak keras dan membuka kipas lipatnya dengan suara mendesing. Di permukaan kipas itu, orang bisa melihat sungai, danau, dan laut, serta gunung-gunung yang mengjulang tinggi. Secara samar-samar kipas itu berisi gunung, sungai, danau, dan laut, serta dataran. Kemana pun energi spiritual Gong Ziyu lewat, pemandangan di kipas angin tampak menjadi hidup dan bergerak dengan suara dentuman keras. Ledakan Energi spiritual di langit menyatu, dan sebuah pegunungan tercabut dari kipas, menghantam segel pembalik bumi aurora. Kedua raksasa itu adalah harta karun yang sangat kuat. Saat mereka bertabrakan, suaranya menggetarkan dunia. Wah! Puing-puing itu menembus udara, dan pegunungan yang terbentuk oleh kipas itu langsung runtuh. Bahkan ketika menghantam tanah, gunung itu masih tampak seperti batu biru, tidak runtuh atau menghilang. Pada saat yang sama ketika gunung itu runtuh, Aurora Earth of Turning Seal terbang kembali. Meskipun tidak mengalami kerusakan, itu tidak dapat lagi melukai Gong Ziyu. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Setelah menangkis Aurora Earth of Turning Seal, Gong Ziyu tidak sempat mengatur nafas. Ia memutar kipas lipatnya lagi, dan dengan kilatan cahaya harta karun, ia tiba-tiba mengipasi ke depan. Hualala! Naga air berwarna kuning tanah menyapu bagaikan sungai deras yang membawa pasir kuning tak terkira jumlahnya. Sungai kuning tanah itu mengalir deras, mula-mula mengelilingi tubuh Gong Ziyu, lalu menyebar ke segala arah bagaikan tembok, bergerak maju dengan suara dentuman keras. Pada saat yang sama, cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya menembus sungai, tetapi segera tersapu. Hanya beberapa yang menembus, mengarah ke tubuh asli Gong Ziyu. Dengan teriakan aneh, Gong Ziyu hendak menghindar, tetapi dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel kuat di tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ekspresinya langsung berubah, dan dia berteriak kaget. Daya tarik. Berasal dari sekte pemurnian nomor satu di dunia, dia secara alami mengetahui apa itu magnetisme, dan betapa langkanya harta magnetisme. Sapu tangan di kepalanya, dalam keadaan di mana ia mengerahkan seluruh kekuatannya, masih mampu menjebaknya. Jumlah magnet yang digunakan, serta kecerdikan metode pembuatannya, dapat terlihat. Dia tidak salah. Sebenarnya, untuk membuat sapu tangan kabut magnetik ini, Zhang Fan harus menggunakan piring emas kiankun dan pergi ke dunia bawah tanah para kultifator untuk mengumpulkan semua bahan. Mengenai pertemuannya dengan Waner, tentu saja, dia tidak menyebutkannya. Pada saat kritis, ketika dia akan menderita kerugian besar di bawah serangan sapu tangan kabut magnetik dan jarum emas penentang, Gong Ziyu akhirnya mengungkapkan kekuatan dahsyat dari puncak tahap formasi inti. Membuka. Ia melipat kipas-lipat itu, memegangnya dengan kedua tangan di atas kepala, seolah-olah sedang memegang pisau besar, lalu tiba-tiba menebasnya. Swash. Suara sutra yang robek bergema di langit. Kabut magnetik langit dan bumi memenuhi udara, seolah-olah dapat membelah gunung, membelah bebatuan, dan membelah ombak. Tiba-tiba muncul retakan di tengahnya. Meskipun retakan ini menghilang dalam sekejap, itu sudah cukup bagi tubuh Gong Ziyu untuk bergerak dan berubah menjadi cahaya untuk melarikan diri. Dengan suara keras, Gong Ziyu berguling-guling di tanah. Jubah putihnya bernoda putih dan abu-abu, dan tubuhnya tertutup debu. Dia tampak semakin lelah. Bagus, bagus, bagus. Aku telah meremehkanmu. Kapan Gong Ziyu pernah mengalami kekalahan sebesar itu? Kalau bukan karena kekuatannya yang perlahan-lahan terbentuk dan sudah teruji dalam waktu yang lama, dia pasti sudah kalah di bawah aliansi mereka bertiga. Sekalipun dia tidak kalah, dia kelelahan dan kehilangan muka. Long Yun dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Berdasarkan serangan sebelumnya, mereka tahu bahwa Gong Ziyu bukanlah seorang playboy yang tidak berguna. Dia memiliki beberapa kemampuan, dan kultifasinya di puncak tahap pembentukan inti tidak sia-sia. Gong Ziyu, betapa berharganya harta karun itu? Bolehkah aku bertanya apa nama kipas di tanganmu? Long Yun bertanya dengan suara rendah. Matanya cerah dan fokus pada kipas di tangannya. Sebelumnya, Gong Ziyu menggunakan kipas ini untuk melawan harta karun mereka bertiga. Sebagian alasannya adalah karena perbedaan kultifasi, tetapi kekuatan harta karunnya tidak dapat disangkal. Biarku beritahu, harta karun ini disebut kipas gunung 10 ribu. Harta karun ini dapat menunjukkan kekuatan semua harta karun. Harta karun ini dibuat sendiri oleh tuanku. Gong Ziyu berkata dengan bangga. Saat berbicara, dia melayang ke udara. Jubah putihnya berderit dan berkibar tertiup angin. Temperamennya yang seperti orang abadi kurang lebih menutupi keadaan menyedihkan yang dialaminya. Alangkah besarnya harta karun, betapa besarnya harta karun. Yu Yu memuji. Namun, di telinga Gong Ziyu, dia merasa itu sangat menjengkelkan. Gong Ziyu mengejeknya karena mengandalkan harta karun dan tidak memiliki banyak kekuatan. Yu Yu tidak menjelaskannya dengan jelas, jadi dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Tentu saja, karena dia tidak punya waktu untuk berbicara. Mereka tidak memberinya waktu untuk bernapas. Saat mereka berbicara, Long Yun dan Long R menyerang lagi. Raungan naga dan binatang buah sebagai kan banjir bandang yang langsung memenuhi dunia. Di belakang Long Yun, binatang Chong Ming meraung ke langit. Di atas kepala Long R, Kilin berwarna-warni memancarkan kabut cemerlang. Hati-hati, Gong Zi, ini Dharma. Si tua bungkuk, Li Yun Feng, tak dapat menahan diri untuk memperingatkan. Dharma dari sekte karakteristik Dharma terkenal di sembilan provinsi. Pada saat yang sama, kemunculan Dharma berarti Long Yun dan Long Air telah menggunakan kekuatan penuh mereka. Ekspresi Gong Zi Yu membeku. Dia bahkan tidak sempat membedakan Dharma apa itu sebelum serangan itu tiba. Yang pertama adalah segel yang tampaknya melambangkan langit dan bumi dalam harmoni yang sempurna. Yang kedua adalah Aurora Earth Overturning Seal yang baru saja bertabrakan. Tanahnya dalam, dan kekuatannya terungkap sepenuhnya. Bagian atasnya adalah segel emas keungguan yang besar. Segel itu tersebar di mana-mana, dan bagian bawahnya adalah gambar biduk. Seolah-olah sudut langit berbintang telah digali dan dipadatkan menjadi segel emas keungguan yang mega ini. Segel Cahaya Bintang Segel ini awalnya adalah harta karun Dharma Natal milik yang mulia bintang di Aula Bintang. Segel ini diperoleh oleh Sang Fan dalam pertempuran di alam langit bintang. Dia tidak menggunakannya, jadi dia memberikannya kepada Long Yun. Sifat Long Yun cocok untuk menggunakan harta Dharma yang berat dan kuat seperti ini. Dengan dua segel di tangannya, mereka jatuh dengan kekuatan yang begitu besar sehingga tanah hampir retak. Pada saat yang sama, Long Air membentangkan sapu tangan sulaman magnetik HZ dan berubah menjadi awan kabut yang menyelimuti radius beberapa ratus kaki. Kabut itu kabur dan misterius tanpa akhir. Sapu tangan bersulam itu baru saja lepas dari tangannya ketika rambut hitam Long Air berkibar tertiup angin. Tangannya yang cantik dan lembut terjulur ke depan, dan raungan naga meletus dari telapak tangannya. Hati naga api, manifestasi naga api primordial. Berat dan ganas, segel langit dan bumi, kabut ilusi, dan naga api yang mengamuk yang tampaknya ingin menghancurkan dunia. Dalam sekejap, Gong Ziyu sekali lagi dalam bahaya. Berengsek. Mengapa ada begitu banyak harta karun? Gong Ziyu sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Sekolah Mystic Heaven selalu dikenal karena kemahiran mereka dalam harta Dharma dan para pengikutnya memiliki banyak harta. Namun sekarang, seseorang memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Jenis depresi yang dirasakannya dapat dibayangkan. Bukan hanya dia, tetapi Li Yun Feng, yang tidak jauh dari sana, juga memiliki ekspresi muram dan diam-diam mengeluh. Kekuatan Long Yun dan dua orang lainnya jauh melampaui harapannya. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti. Tidak heran mereka bertiga berani menantang Gong Ziyu bahkan ketika mereka tahu dia berada di puncak alam formasi inti. Dengan kekuatan mereka, jika mereka bertiga bergabung, seorang kultifator biasa di puncak alam formasi inti tidak akan menjadi lawan mereka. Bahkan jika Gong Ziyu adalah seseorang yang memiliki harta karun di sekujur tubuhnya, hasil dari pertempuran itu masih belum pasti. Pikiran santai tentang kemenangan itu akhirnya lenyap di bawah serangan seperti badai. Membekukan Wajah Gong Ziyu memerah seperti darah saat diam raung. Kipas gunung dan sungai di tangannya terbang keluar dan melayang di langit. Seluruh kipas itu tampak hidup dan seperti gunung sungguhan yang telah ada sejak awal waktu. Cahaya tebal dan pekat melesat keluar dari kipas gunung dan sungai dan menyinari segel terbalik bumi cahaya kutub dan segel cahaya bintang. Seketika, ketiga harta karun itu membeku di langit. Meskipun kedua segel itu membawa kekuatan yang tak terbatas, dihadapan lukisan abadi pegunungan dan sungai, mereka seolah-olah telah jatuh ke dunia lain. Setiap langkah majus akan membawa mereka melewati ruang dan waktu yang tak terbatas, menyebabkan mereka melambat. Hentikan angin, tekan. Tanpa sempat bernapas, Gong Ziyu mengeluarkan sebuah bendera biru entah dari mana dan menancapkannya di tanah di depannya. Kemudian, dia mengatupkan dua jarinya dan menunjuk ke depan. Yang tidak disadari oleh siapapun adalah wajahnya yang memerah dan ekspresinya agak kabur. Baru setelah bendera itu menekannya, dia menghela napas panjang. 887 Penenang angin, tekan. Bendera itu mengeluarkan suara yang keras, seolah-olah ada angin kencang yang bertiup. Anehnya, dengan bendera biru sebagai pusatnya, semua angin dalam radius ribuan kaki langsung menjadi tidak berhembus, ditekan oleh bendera. Kabut yang memenuhi langit pun menjadi stagnan saat angin berhenti. Pada saat ini, Gong Ziyu menghela napas panjang. Rona merah di wajahnya dan ekspresi kabur di wajahnya berangsur-angsur meredah. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa saat kabut di sekitarnya tertutup, dia tiba-tiba memiliki ilusi. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Telinganya juga dipenuhi dengan suara-suara aneh. Dalam sekejap, ada suara-suara surga yang dahsyat, dan dalam sekejap, ada ratapan dan lolongan. Itu benar-benar tak tertahankan. Untungnya, penilaiannya benar. Saat kabut berhenti, ilusi kelahiran kembali juga menghilang. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara halus yang penuh ejekan. Apakah bendera penenang angin itu menakjubkan? Dia tiba-tiba menoleh, hanya melihat Yu Yu mengambil cermin perunggu dari pinggangnya sambil tersenyum dan menatapnya dengan santai. Dalam sekejap, wajah Gong Ziyu yang baru saja mendapatkan kembali warnanya, berubah pucat lagi. Gemuruh. Saat cermin mega itu bersinar, kabut yang memenuhi langit tampak hidup. Kabut itu tidak lagi bergerak mengikuti angin, tetapi malah membentuk misterinya sendiri. Secara samar-samar, seekor kilin yang anggun dapat terlihat berjalan di dalamnya. Kepala dan tanduk naga tersebut tidak ganas, hanya anggun. Ia seperti rusa merah, tidak melompat, hanya bersemangat. Tubuhnya ditutupi cahaya warna-warni, dan setiap sisiknya seperti awan berwarna-warni. Tubuhnya ramping dan elegan, dan dikelilingi oleh awan. Setiap langkah yang diambilnya bagaikan awan, dan setiap langkah yang diambilnya bagaikan awan yang mengirimkannya. Bebas dan elegan, tidak berhenti untuk suatu tempat, tidak tinggal untuk seseorang. Kilin beraneka warna. Ini adalah seni roh Dharma. Kadang-kadang, ketika kilin beraneka warna melihat ke atas, kesadaran Gong Ziyu menjadi kabur, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia lain. Kombinasi cermin Fatamorgana dan seni roh Dharma yang ditampilkan oleh Kirin segera menempatkan Gong Ziyu dalam situasi berbahaya. Setelah bertukar pukulan beberapa saat, Gong Ziyu telah menghadapi bahaya berkali-kali meskipun basis kultifasinya sangat dalam. Dia hanya merasa malu dan kesal. Jika dia tidak tahu bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika dia tidak bergegas dan melarikan diri, dia hanya akan melolong ke langit dan mengeluh tentang ketidakadilan surga. Mengapa dia menghadapi ketiga monster ini? Ah! Gong Ziyu meraung panjang dan menggigit ujung lidahnya. Ia memperoleh ketenangan sesaat dari rasa sakit yang tajam, alih-alih melihat semuanya melalui lapisan kabut. Dengan sebuah pikiran dalam benaknya, Liontin diok di pinggangnya pecah dengan suara, Pa! Ledakan! Bukan saja jiwa Gong Ziyu tiba-tiba bergetar, lapisan cahaya putih jernih menyebar, memusir kabut yang memenuhi langit, membuat mereka mustahil untuk mendekatinya. Liontin pembersih hati. Luan muda sangat tegas. Li Yun Feng menghela nafas lega dan merilekskan tubuhnya yang tegang. Jika bukan karena Gong Ziyu tidak dapat melepaskan diri, dia tidak punya pilihan selain bergerak. Dia tidak akan membiarkan Gong Ziyu terluka oleh lawannya. Sembilan langit sepuluh bumi, penghindaran tanpa jejak. Wajah Gong Ziyu sedingin es setelah langsung lolos dari jebakan pembunuh yang diciptakan oleh cermin Fata Morgana dan Kilin. Dia mengulurkan tangannya dan menekan ke bawah dengan pukulan punggung tangan. Ledakan! Di jarinya yang ramping, sebuah cincin kuning tanah langsung hancur. Sebuah bola energi spiritual bumi melesat ke tanah dan melilit tubuh Gong Ziyu. Seperti sebuah gelembung, dia tiba-tiba menghilang di depan mata Yu Yu dan yang lainnya. Tidak bagus, dia melarikan diri. Yu Yu berseru dan indera keilahiannya meledak dan menyapu sekeliling. Kemudian, tatapan Yu Yu, Long Er, dan Long Yun berkumpul di satu tempat. Sekilas pandang, ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Beberapa ratus zang jauhnya, tanah tiba-tiba menggembung, dan ki spiritual bumi melonjak keluar dan berkumpul menjadi sosok manusia. Itu adalah Gong Ziyu. Pada saat ini, wajah Gong Ziyu merah padam, bahkan matanya merah padam. Jelaslah bahwa dia sangat marah. Sejak awal pertarungan, Gong Ziyu telah mengalami kemunduran berkali-kali. Bagaimana mungkin Gong Ziyu yang awalnya sombong dapat bertahan? Gunung dan sungai yang tak terhingga, senjata penghenti angin. Mengembun. Saat tangan Gong Ziyu membentuk gerakan misterius yang tak terhitung jumlahnya, aura kipas gunung dan sungai miriat dan bendera penghenti angin terhubung, seolah-olah dunia lain telah muncul. Ruang dalam beberapa ratus zang langsung membeku. Tidak bagus. Dengan pemahaman Li Yun Feng terhadap Gong Ziyu, dia langsung tahu apa yang akan dilakukan Gong Ziyu. Dia segera berteriak untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Saat ruang membeku, Gong Ziyu tidak membuang waktu. Dia mengulurkan tangannya ke pinggangnya dan dengan suara mendesing, bayangan pedang transparan tiba-tiba muncul. Tidak sulit bagi mereka yang bermata tajam untuk melihat bahwa sabuk biok putih di pinggangnya langsung berubah menjadi bubuk ketika bayangan pedang muncul. Bangkit. Gong Ziyu berteriak dan mengayunkan pedang di tangannya. Ledakan. Sebuah retakan besar yang panjangnya lebih dari seribu kaki tiba-tiba muncul di tanah. Seluruh tanah tampak terbalik, dan tiba-tiba terangkat dan menekan kepala Yu Yu dan yang lainnya. Kekuatan sebesar itu tidak cukup untuk menyebabkan gunung runtuh, tetapi cukup untuk menghancurkan gunung menjadi debu. Pahit. Melihat pemandangan ini, Li Yun Feng segera melonjak ke langit dan terbang menuju tempat di mana langit dan bumi tampaknya runtuh. Pada saat itu, dia sepertinya mendengar beberapa seruan di telinganya. Itu samar-samar dari Yu Yu dan yang lainnya. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Gong Ziyu telah mengeluarkan kartu truknya. Li Yun Feng sangat menyadari betapa kuatnya kartu itu. Jika mereka bertiga mati, itu akan menjadi. Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Gong Ziyu sama sekali tidak bersemangat. Setelah serangan itu, dia juga bereaksi, dan wajahnya langsung pucat. Apa yang telah ia perlihatkan sebelumnya adalah serangan terkuat yang telah dibuat khusus untuknya oleh gurunya, Duan Tianlang. Harga yang harus ia bayar sangat besar. Beberapa harta sihir sekali pakai yang sangat sulit untuk disempurnakan diaktifkan pada saat yang sama untuk berhasil menampilkannya. Itu seharusnya menjadi tindakan penyelamatan hidupnya yang terakhir. Saat ini, dia tidak merasa kasihan pada harta karun ajaib itu. Baru pada saat inilah dia tersadar dan menyadari apa yang telah dilakukannya. Tepat saat Gong Ziyu bertarung di sana dengan Ling Lung, merasakan sakit dan penyesalan, Li Yun Feng melesat seperti kilat dan tiba di tempat kejadian dalam sekejap. Saat dia hendak menghentikan Gong Ziyu, sebuah suara yang dikenalnya memasuki telinganya dengan santai. Itu sesuatu-sesuatu, Feder. Kamu benar-benar murah hati. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang tahu cara melemparkan harta karun kepada orang lain? Kamu-kamu. Tubuh Li Yun Feng membeku di tengah jalan. Ekspresi Gong Ziyu berubah drastis. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bahkan ini pun tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Kebenarannya ada di sana. Suara Yuyu baru saja terdengar. Dengan suara, bum, di tengah pemandangan yang menggemparkan itu, sebuah payung terbang keluar. Ketiga orang di bawahnya adalah Yuyu, Long Er, dan Long Yun. Pada payung itu, cahaya kuning tanah tampak sangat kaya. Tanah yang terbalik dan bebatuan yang hancur semuanya runtuh. Pertahanannya begitu kuat sehingga membuat orang-orang terdiam. Payung Bumi Harta karun ini diperoleh Zhang Fan dari tetua tertinggi Sekte Hou Tu, Tu Feng. Itu adalah harta karun pertahanan kelas atas. Zhang Fan telah menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen utama untuk menghapus tandanya dan kemudian menghabiskan banyak upaya untuk membantu Yuyu menyempurnakannya dengan sukses. Baru saat itulah harta karun itu memiliki kekuatan seperti itu. Itu adalah harta karun penyelamat hidup yang diberikan Zhang Fan kepada putrinya. Bertahun-tahun yang lalu, payung bumi ini bahkan mampu menangkis serangan pedang yang memejutkan dari klon kultifator pedang Zhang Fan, dan itu tampak seperti serangan dari kemarahan dan rasa malu Gong Ziyu. Gong Ziyu, jika kau mampu menahan serangan dari kami bertiga, lalu bagaimana kalau kau menang? Suara Long Yun bergemuruh. Setiap kata terdengar seperti raungan binatang buas, dan seperti gelombang sungai yang saling tumpang tindi. Suaranya semakin keras hingga langit dan bumi bergemuruh. Jelas, dia benar-benar marah. Saat dia berbicara, tiga hantu besar menyapu langit dan bumi. Ada cahaya berwarna-warni yang mengalir tanpa henti dan kabur, dan itu adalah kilin berwarna-warni. Ada pupil ganda yang melihat melalui yang tak berdasar, dan itu adalah binatang Chong Ming. Ada burung phoenix yang berteriak dan menembus api langit dan bumi, dan itu adalah bangau inferno. Setengah dari tiga gambar Dharma Agung tidak berdasar, dan yang lainnya bersifat material, dan mereka memiliki kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Di bawah kekuatan yang mengerikan ini, ekspresi Gong Ziyu, Li Yun Feng, dan delapan bawahan Gong Ziyu berubah. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa beberapa saat yang lalu, Yuyu dan dua orang lainnya di bawah payung bumi juga merasa gelisah, dan mereka berdiskusi melalui transmisi suara. Kakak senior tertua, apakah kita benar-benar harus menggunakan jurus ini? Guru berkata, Long Yun bicara dengan tenang, dan wajahnya samar-samar menampakkan ekspresi khawatir. Aku tahu, aku tahu. Yuyu berkata dengan tidak sabar, ayahku berkata bahwa seni spiritual bentuk Dharma ini diciptakan dengan menggabungkannya dengan Dharma kaya jalan ilahi. Meskipun kuat, ia dapat dilepaskan tetapi tidak dapat ditarik kembali. Ia dapat digunakan untuk menyerang tetapi tidak untuk bertahan. Ia hanya dapat digunakan saat bertarung dengan nyawamu. Lalu mengapa anda masih menggunakannya? Ayah bilang tidak apa-apa. Oh. Long Yun dan Long, R tampaknya telah memahami sesuatu. Wah. Sebelum Gong Ziyu sempat menjawab, binatang Chong Ming itu melotot dengan tatapan berwibawa dalam sekejap, lalu tubuh binatang yang kuat dan mengesankan mengikuti dari dekat. Dalam keadaan linglung, tampak seolah-olah binatang iblis purba benar-benar telah terlahir kembali ke dunia. Ah. Gong Ziyu berseru, tahu bahwa ini bukan ilusi. Tanpa berpikir, dia merobek jubah putih di tubuhnya ke samping. Swash. Pada saat yang sama, sebuah baju besi ilusi menghalangi di depan Gong Ziyu. Satu lagi harta karun Dharma sekali pakai. Gong Ziyu ini benar-benar orang yang tidak berguna. Bahkan dengan keteguhan Long Yun, dia tidak dapat menahan diri untuk mengkritik secara diam-diam. Wah. Akibat benturan tersebut, armornya runtuh, dan binatang Chong Ming terlempar kembali. Tubuh fisiknya memudar, dan kembali ke ilusi samar gambar Dharma. Segera setelah itu, tanpa berpikir panjang, Rainbow Kilin dan Bi Fang Divine berkmenerkam bersama-sama. Dalam sekejap, dunia dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan kekuatan apinya tak terbendung. Dalam sekejap, setelah serangkaian serangan, Gong Ziyu akhirnya kehabisan trik dan menutup matanya untuk menunggu kematian. Mengasih Hani. Tepat pada saat ini, klon Li Yun Feng tiba. Meskipun dia berteriak seperti itu, dia tidak menaruh harapan apapun pada Gong Ziyu. Sebaliknya, dia melemparkan simbal di depannya dan Gong Ziyu. Gemuruh. Di bawah perlindungan harta karun Dharma Simbal, Gong Ziyu dan Li Yun Feng terlempar. Kultifasi Li Yun Feng memang mengejutkan, dan harta Dharma Simbalnya juga luar biasa. Meskipun dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia berhasil mempertahankan dirinya. Tidak. Sebelum keduanya bisa bersuka cita, ekspresi mereka berubah dan mereka berteriak. Di udara, tujuh hingga delapan harta Dharma terbang keluar, menargetkan Yu Yu dan dua lainnya. Mereka adalah para pengikut yang melihat Gong Ziyu dalam bahaya dan membantunya. Anak panah yang meninggalkan busurnya tidak dapat dikejar. Wajah Gong Ziyu dan Li Yun Feng pucat, dan mereka tidak dapat memikirkan apapun. Sebaliknya, mereka tidak menyadari bahwa dalam menghadapi serangan harta Dharma yang luar biasa, Yu Yu tidak hanya tidak takut, tetapi juga memiliki senyum cerah di wajahnya. Delapan ratus delapan puluh delapan. Tujuh hingga delapan harta Dharma menyelimuti langit dengan energi spiritual dan menyerang dari segala arah. Di bawah mereka ada Yu Yu dan dua orang lainnya, yang energi spiritualnya telah tersedot kering dan tidak dapat lagi bertahan. Jangan. Li Yun Feng berteriak dan kemudian menutup matanya karena kesakitan. Tak ada gunanya menyesal saat anak panah meninggalkan busurnya. Pada saat ini, banyak pikiran melintas di benaknya. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya untuk membawa Gong Ziyu kembali ke prefektur tenang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan pengalamannya, dia sudah tahu apa yang akan terjadi ketika dia menerima teknik roh Dharma yang unik dari Yu Yu dan dua orang lainnya. Dengan kultivasi mereka, pasti sangat sulit bagi mereka untuk menggunakan teknik seperti itu. Kalau tidak, mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka akan menang jika mereka dapat menahan gerakan ini. Awalnya, menolong orang lain melanggar peraturan, jadi dia bersiap membuat Gong Ziyu mengaku kalah. Yu Yu dan yang lainnya tidak ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia mewakili sekte langit hitam di prefektur Serene. Siapa yang mengira bahwa rencana surga tidak dapat melampaui rencana manusia? Tujuh atau delapan bawahan itu sebenarnya ingin melindungi tuan mereka dan menyerang. Jika itu terjadi di waktu lain, itu tidak akan menjadi masalah. Dengan kekuatan Yu Yu dan yang lainnya, tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh mereka semua, apalagi bertahan dari serangan ini. Tapi sekarang, Li Yun Feng menarik nafas dalam-dalam dan membuka matanya yang dipenuhi rasa sakit. Gong Ziyu juga terkejut dan membeku di tempat. Satu-satunya kesamaan mereka berdua adalah mereka membenci orang-orang di belakang mereka. Jika mereka diberi pilihan lain, mereka tidak akan membawa orang-orang ini bersama mereka hanya demi pamer. Sementara hati mereka bergejolak, mereka berdua tidak menyadari bahwa Long Yun dan Long R bersikap tenang dan ada senyum yang sangat cerah di wajah Yu Yu. Huff! Tiba-tiba, suara dengusan dingin terdengar di telinga semua orang. Energi spiritual Li Yun Feng menjadi tidak stabil. Simbal tembaga yang stabil seperti gunung tai di bawah serangan yang memejutkan itu tiba-tiba kehilangan semua dukungan dan jatuh ke tanah. Bukan hanya harta Dharma, tetapi dia dan Gong Ziyu juga gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Bahkan dengan kultivasi mereka, mereka sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Situasi para kultivator di belakang mereka hanyalah kultivator tahap awal alam formasi inti. Ketika dengusan dingin itu sampai ke telinga mereka, ketujuh atau delapan orang itu jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Darah muncul di tujuh lubang mereka, dan mereka tidak dapat menahan rangan. Ia menyebarkan kekuatan spiritual dua kultivator core formation puncak dan melukai tujuh atau delapan kultivator core formation awal. Dengan mendengus dingin, kekuatannya begitu besar. Li Yun Feng dan Gong Ziyu sama-sama pucat karena ketakutan. Mereka berteriak dalam hati, Ah Li Tok! Dia pasti ahli top di dunia. Mereka bukanlah orang-orang yang belum pernah melihat dunia, jadi mereka tentu tahu apa arti kekuatan tersebut. Kalian, orang-orang, sangat, berani. Seolah-olah surga telah berbicara, dan setiap kata mengguncang energi spiritual yang menyelimuti langit, mengumpulkan dan menyebarkan awan serta kabut yang tak terbatas, dan menambahkan kekuatan yang mengerikan padanya. Suara mendesing. Cahaya ilahi lima warna menyapu langit dan bumi. Li Yun Feng dan yang lainnya hanya melihat bayangan samar di depan mata mereka. Cahaya lima warna yang sangat menyilaukan dan megah bersinar, dan harta karun ajaib yang menutupi langit dan bumi menghilang. Uh! Saat harta karun ajaib itu menghilang, tujuh atau delapan kultifator yang telah mencapai level akhir memuntahkan setegup darah. Wajah mereka tiba-tiba memerah, tetapi ini adalah cahaya terakhir dari matahari terbenam. Mereka bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun sebelum menghembuskan napas terakhir. Mereka semua melakukan hal yang sama, tanpa kecuali. Cahaya ilahi lima warna, ini pasti cahaya ilahi lima warna. Ekspresi Li Yunfeng lesu, tetapi jantungnya terasa seperti disambar petir. Dong Hua Zhenren, Dong Hua Zhenren, Zhang Fan ada di sini. Saat itu juga, ia tahu siapa pakar yang paling senior dalam pembicaraan itu. Cahaya ilahi lima warna tidak lagi asing seperti sebelumnya. Dengan meningkatnya reputasi Zhang Fan, teknik ini telah lama menjadi teknik terkenal di komunitas Taoisme. Bukannya tidak ada yang membandingkannya dengan Raja Iblis Kuno, Raja Merak Roda, dan Klan Merak Lima Elemen. Dilihat dari efeknya saja, sepertinya cahaya ilahi lima warna lebih baik. Namun, karena tidak ada yang tahu batas kekuatannya, sulit untuk mengatakannya dengan pasti. Hanya ada satu hal yang pasti. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah teknik yang sangat hebat. Di dunia yang luas ini, berapa banyak teknik yang dapat mengambil harta natal seseorang sesuka hati. Itu hanya cahaya ilahi lima warna. Senjata ilahi Zhen Ren Duan meminta Gong Ziyu untuk memuji ketiga murid Zhang Fan, dan dia juga ingin mengetahui detail beberapa teknik terkenal Dong Hua Zhen Ren. Sekarang toko utama sudah ada di sini, jantung Li Yun Feng hampir melompat keluar dari mulutnya. Jika bukan karena dia masih memikirkan cara untuk mengirim leluhur kecil di sebelahnya dengan aman beberapa saat yang lalu, dia pasti sudah melupakannya sekarang. Dia hanya berharap Zhang Fan tidak akan membunuh mereka berdua dalam kemarahan. Di hadapan para petinggi sembilan negara bagian, mencoba melarikan diri berarti melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Dia dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan memfokuskan perhatiannya. Pada saat yang sama ketika suara itu keluar, cahaya kemasan terbang keluar dari pinggang Yu Yu dan melayang di udara. Energi spiritual di seluruh langit berkumpul, dan dalam sekejap, berdasarkan golden crow plume, sosok manusia mengembun. Ayah. Guru. Yu Yu bergegas ke depan, memegang lengan Zhang Fan, dan mengguncangnya seperti anak maja. Long Yun dan Long R maju ke depan dan memberi hormat dengan gembira. Pada saat ini, mereka bertiga sama sekali lupa akan keberadaan lawan mereka. Di mata mereka, hanya ada Zhang Fan, yang jelas-jelas telah memadatkan tubuhnya. Di hadapan Zhang Fan, mereka tentu saja bisa berpura-pura tidak ada. Hidup dan mati, itu hanya masalah pikiran. Li Yun Feng, Duan Ziyu, Sapa Dong Hua Zen Ren. Hidup para Zen Ren. Kini daging sudah berada di talenan, demi mencegah Zhang Fan membunuh orang dalam kemarahan, Li Yun Feng dan Dong Ziyu tidak berani mengabaikan dan memberi hormat dengan takut dan gentar. Ketika Li Yun Feng baru saja memberi hormat, selain merasa gugup, dia juga diam-diam merasa takjub. Penglihatannya sama sekali tidak ada bandingannya dengan Dong Ziyu di sebelahnya. Apa yang tidak dilihat Dong Ziyu telah menimbulkan badai di hatinya? Tubuh fisik, hanya dengan sehelai bulu, sebenarnya dapat memadatkan tubuh fisik. Kekuatan sihir macam apa ini? Sekalipun dia terkejut dan ingin tahu jawabannya, Li Yun Feng tidak berani bertanya. Turunnya indera keilahian atau avatar secara sederhana, dibandingkan dengan tubuh fisik yang muncul sekarang, hanyalah sebuah perbedaan yang sangat besar. Meski mustahil untuk memiliki kekuatan di puncaknya, dengan kekuatan Zhang Fan, hanya avatar Golden Pro Plume ini saja sudah cukup untuk tidak membiarkan Naschen Soul Perfected Ones biasa datang. Hal itu dapat dilihat dari kekuatan yang ditunjukkannya saat muncul. Ayah, mengapa ayah begitu terlambat? Saya hampir, hampir tidak bisa melihat ayah. Yuyu bertindak genit tanpa lupa mengatakan sesuatu kepada dua pria di bawah. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Fan hanya tersenyum, tetapi Li Yun Feng dan Gong Ziyu menjadi takut setengah mati, takut dia akan mendengar fitnah itu. Nakal. Zhang Fan tersenyum tipis dan mencengkeram hidung putrinya, karena ayah memintamu untuk bertarung, aku pasti akan melindungimu. Apa yang kamu takutkan? Long Yun dan Long, Er juga menyadari sesuatu. Sebelumnya, ketika mereka mendengar apa yang Yuyu katakan, mereka menduga bahwa tuan mereka sudah muncul. Sekarang Zhang Fan muncul, mereka tentu saja tidak bisa bertarung lagi. Kilin air kemudian menggendong bayi dan Su Cheng ke depan. Selama pertempuran sebelumnya, Yuyu dan yang lainnya berulang kali mengatakan kepada mereka untuk tidak datang, dan melihat bahwa pertempuran itu benar-benar bukan sesuatu yang dapat mereka ikuti, mereka dengan patuh tetap di tempat mereka berada. Sekarang, mereka secara alami datang dengan penuh semangat. Melihat Zhang Fan, kilin air dan bayinya baik-baik saja, tetapi wajah Su Cheng penuh kegembiraan dan dia tidak bisa berbicara. Zhang Fan menganggup padanya, sekarang bukan saatnya untuk bicara. Meskipun dia sangat tertarik dengan hasil panen, dia harus menahannya terlebih dahulu dan menoleh untuk melihat Li Yun Feng dan yang lainnya. Duan Ziyu, Li Yun Feng, kamu berasal dari Sekte Suantian. Apakah kalian utusan kali ini? Sambil menepuk-nepuk tangan kecil putrinya untuk menenangkannya, dia bertanya dengan santai. Ini adalah pertanyaan yang dia tahu jawabannya, tetapi Li Yun Feng dan yang lainnya harus menjawab dan berkata serempak, Siapa yang menang tadi? Zhang Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Tentu saja kami menang. Yu Yu menjabat tangan Zhang Fan dan berkata sambil tersenyum, Long Er, Long Yun kecil, tidakkah kau berpikir begitu? Namun, Zhang Fan tidak mendengarkannya. Cahaya di matanya tampak nyata, menusuk langsung ke mata Li Yun Feng. Ya, Dong Hua Imortallah yang lebih terampil. Li Yun Feng berkata dengan getir. Sebelumnya, wujud Dharma mengembun menjadi suatu substansi dan melancarkan tiga serangan berturut-turut. Ketika ia sama sekali tidak siap, Dong Zhiyu hanya dapat menahan satu pukulan paling banyak. Sedangkan untuk dua pukulan yang tersisa, satu pukulan sudah cukup untuk melukainya dengan serius, dan pukulan terakhir bahkan dapat membunuhnya. Di depan Zhang Fan, dia tentu saja tidak berani berdebat dan harus mengatakan yang sebenarnya. Hmm. Awalnya, aku tidak peduli dengan perkelahian kecil yang dilakukan generasi muda. Karena mereka berani menyerang secara diam-diam setelah dikalahkan, aku akan mendisiplinkan mereka atas nama Duan Imortal. Aku telah bertindak gegabuh, dan aku akan mendengarkan hukuman dari Dewa Dong Hua, tapi Gong Si, dia. Li Yun Feng tidak berani membantah dan berkata dengan suara gemetar sambil bersujud di tanah. Tidak perlu bicara lebih banyak. Zhang Fan melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata dengan nada yang sangat acu-tacu dan tak terbantahkan, aku sudah berurusan dengan mereka yang berani merentangkan cakar mereka terhadap murid-muridku. Sedangkan untukmu, Duan Ziyu tinggallah, aku akan menahannya. Li Yun Feng, kembalilah dan beritahu Duan Tianlang bahwa jika dia ingin berbicara, dia bisa melakukannya sendiri. Dia hanya seorang murid dan tidak memiliki pengaruh sebesar itu. Jika Anda menginginkan seseorang, Anda harus datang sendiri. Batas waktunya satu bulan. Enyah. Begitu suara itu jatuh, tidak ada ruang untuk membantah, dan dia tidak mendengarkan penjelasan apapun. Dia hanya melambaikan lengan bajunya yang besar, dan dalam sekejap, ada dua hasil. Mulut Li Yun Feng terbuka lebar, tetapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Mulutnya dipenuhi dengan kekuatan terbalik, dan seluruh tubuhnya terbang tanpa perlawanan apapun. Ketika dia mendarat di tanah dengan keras, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Mungkin karena dia tidak menyerang Yu Yu dan yang lainnya dan bahkan ingin menyelamatkan mereka, jadi dia tidak terluka. Namun, hatinya tiba-tiba hancur. Dia tertegun di tanah untuk waktu yang lama dan tidak bangun. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bangkit dengan senyum pahit dan terbang ke arah Yusu. Dia tentu saja mengerti bahwa cara Zhang Fan menangani berbagai hal jelas-jelas membuat keributan. Namun, apapun yang terjadi, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Seorang kultifator di puncak level penyelesaian, dimanapun dia berada, akan menjadi orang yang kuat. Namun, di hadapan lawan, dia dapat dihancurkan hanya dengan lambayan tangannya. Pada saat yang sama Li Yun Feng ditampar oleh Zhang Fan, kepanikan di wajah Gong Ziyu membeku dan dia terjatuh pelan ke tanah. Pada saat itu, langit dan bumi di dalam lengan baju masuk dan keluar sekali, dan jiwanya direbut. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia akan pingsan selama 10 hari hingga setengah bulan. Kini setelah debu mengendap, satu-satunya yang terjaga adalah Zhang Fan, ketiga muridnya, dan Xu Cheng yang begitu gugup hingga tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya. 889 Setiap gerakannya santai dan kasual. Kelompok Gong Ziyu semuanya telah dihabisi, entah pingsan, terlempar dengan jentikan lengan bajunya, atau tergeletak mati di tanah. Tidak seorang pun yang dapat berdiri di depan Yu Yu dan yang lainnya lagi. Long Yun dan yang lainnya sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi bola mata Xu Cheng hampir keluar. Dia tercengang dan lupa untuk melangkah maju, tidak dapat berbicara. Saat dia bereaksi, Yu Yu dan yang lainnya sudah mengepung mereka. Wah, ayah sangat hebat. Yu Yu bertepuk tangan dan tertawa. Berhentilah menyanjungku. Zhang Fan memarahi dengan nada bercanda, siapa yang menyuruhmu untuk tidak berkultifasi dengan serius, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil seperti ini. Kalimat ini tentu saja diucapkan dengan santai. Gong Ziyu lebih tua dari ayahnya. Bahkan jika bakat Yu Yu tidak buruk dan dia mendapat bantuan dari jiwa sisa iblis surgawi, masih butuh waktu baginya untuk mengalahkannya. Yu Yu seolah-olah tidak mendengarnya, matanya yang berair berkedip-kedip, dan dia tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi malu. Di sisi lain, Long Yun berdiri dengan canggung di samping Zhang Fan dan berkata dengan malu, murid ini tidak berguna dan gagal melindungi kakak senior. Guru, tolong hukum saya. Lindungi aku. Hei, Long Yun kecil, bisakah kau mengalahkanku? Yu Yu melotot dengan mata besarnya dan berkata dengan marah. Sulit untuk menjawabnya, jadi Long Yun hanya berkata diam adalah emas dan pura-pura tidak mendengarnya. Baiklah. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, Duan Ziyu ini dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan. Jika kalian bertiga dapat mengalahkannya bersama-sama, dapat dianggap bahwa kerja keras guru tidak sia-sia. Di masa depan, bahkan jika itu satu lawan satu, dia tidak akan sebanding denganmu. Itu. Yu Yu tidak mempunyai sedikitpun niat untuk bersikap rendah hati saat dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, lihatlah siapakah muridnya. Long Yun tidak mengatakan apa-apa, namun Long Er di samping menganggup tanda setuju, tampak seolah memang begitu seharusnya. Lupakan saja, ada baiknya memiliki sedikit ambisi. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak dia katakan sebelumnya. Fondasi Gong Ziyu ini memang luar biasa, dan kerugian kali ini adalah karena dia lengah. Jika dia bertemu lagi dengan teknik inkarnasi Dharma yang telah diciptakannya, hasilnya akan sangat berbeda. Namun, dia hanya bisa mengingatkan mereka secara diam-diam di masa mendatang. Tidak perlu meredam suasana hati para murid saat ini. Momomomong, setelah menonton begitu lama, Zhang Fan cukup puas dengan reaksi mereka. Bawa Gong Ziyu kembali dan serahkan dia ke Ola Diakon. Mereka akan menanganinya. Zhang Fan melirik Gong Ziyu yang masih pingsan, lalu berbalik. Dia mengangguk ke arah Shucheng yang bersemangat dan berkata, kau benar, Gong Ziyu. Guru akan kembali, guru akan kembali. Jangan menunda lebih lama lagi. Saat ini, semuanya sudah beres. Teknik inkarnasinya saat ini menghabiskan banyak kekuatan spiritual, jadi dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Seperti Long, Long dari Long dari Long tangannya, Long, Yu dan Zhang dari Long, Yang dari Yang, Yang, Dia dari Yu, dengan, 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 Zhang. Sosok Zhang Fan belum menghilang, tetapi perasaan dipeluknya dan tidak dapat menemukan kekurangan apapun telah menghilang. Dia merasa hampa, seolah-olah dia adalah proyeksi. Ledakan. Tepat pada saat ini, angin bertiup lewat, dan dengan suara lembut, pohon itu runtuh tanpa jejak. Hanya bulu gagak emas yang jatuh dengan ringan. Suara komunikasi terakhir masih bergema, tetapi sosok itu sudah menghilang. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan bertemu lagi dalam satu atau dua hari, semua orang tetap tidak bisa menahan perasaan kehilangan. Bulu gagak emas milik Yu Yu itu melayang turun kurang dari sepuluh kaki. Tiba-tiba, warna emas yang menyilaukan itu memudar, memperlihatkan warna hitam pekat dari bulu gagak emas. Bulu itu tidak lagi menyilaukan seperti sebelumnya, tetapi memiliki keindahan lain yang tersembunyi. Su Cheng mengeluarkan suara, ah penuh penyesalan. Yu Yu tampaknya tidak merasakannya. Dia hanya mengulurkan tangan putihnya untuk menangkapnya dan menggantungnya kembali di pinggangnya. Su Cheng melihat sekeliling dan melihat bahwa Long, Er dan Long Yun tidak peduli tentang hal itu. Meskipun dia merasa aneh, dia terlalu malu untuk bertanya. Dia tentu saja tidak tahu bahwa ini adalah penampakan sebenarnya dari Golden Krause Plume. Cahaya yang dia lihat sebelumnya hanyalah kekuatan magis yang melekat padanya. Tentu saja, ini bukan tiga bulu gagak emas asli yang ada di ekor perimoling. Jika itu asli, perimoling pasti akan mencarinya untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin ada hal yang baik seperti itu? Sejujurnya, ini hanyalah bulu biasa yang terlepas dari tubuh perimoling. Zhang Fan hanya menggunakan teknik rahasia untuk menjadikannya kenang-kenangan unik dan sebagai barang makanan. Itu juga merupakan jaminan bagi para murid. Kekuatan magis itu tidak diketahui orang luar. Ayo pergi, ayo pergi. Ambil ini sesuatu bulu, ayo pulang. Senyum cerah mereka di wajah cantik Yu Yu, seolah-olah awan sedang berkibar tertiup angin. Di aulah warisan sekte karakteristik Dharma, Zhang Fan, Feng Jiu Ling, dan Zhu Jiu Xiao duduk bersama. Mata Feng Jiu Ling dan Zhu Jiu Xiao terfokus pada Zhang Fan. Tiba-tiba, aura dewa yang kuat menyebar. Mata Feng Jiu Ling dan Zhu Jiu Xiao berbinar. Di bawah tatapan mereka, Zhang Fan perlahan membuka matanya. Bagaimana, apakah benar-benar utusan sekte langit hitam yang mencari masalah? Apakah mereka memakan jantung beruang atau empedu macan tutu? Mata Feng Jiu Ling membelalak. Dia sama sekali tidak terlihat marah. Tidak juga, itu hanya anak-anak yang bermain-main. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan dengan tenang menjelaskan apa yang terjadi. Pada saat ini, dia tidak lagi terkejut dan marah seperti saat pertama kali menyadari ketidaknormalan itu. Dia secara alami tahu bahwa Li Yun Feng dan Gong Ziyu tidak berniat menyakiti siapapun, mereka juga tidak punya nyali untuk melakukannya. Kalau begitu, cukup berikan mereka hukuman kecil dan manfaatkan situasi. Memanfaatkan situasi, adik Zhang sangat tegas. Setelah mendengarkan penjelasan Zhang Fan, Zhu Jiu Xiao bertepuk tangan dan tertawa. Itu benar. Feng Jiu Ling juga mengangguk sedikit dan berkata, senjata ilahi Duan Tian Lang dapat dianggap sebagai ahli di generasinya, tetapi di mata sekte karakteristik Dharma kita, dia bukanlah orang yang mengesankan. Apa salahnya mengirim seorang murid ke sini? Nada suaranya dipenuhi amarah. Tindakan Duan Tian Lang tidak bisa dianggap sebagai kelalaian. Dia punya permintaan pada kita. Zhu Jiu Xiao mendengus jijik dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Orang-orang hebat berpikir dengan cara yang sama. Itulah yang saya pikirkan juga. Zhang Fan mengangguk, menyetujui pendapat Zhu Jiu Xiao. Saat ini, hanya ada tiga orang di aula warisan. Tak satupun dari mereka adalah orang biasa. Apa yang dipikirkan Zhu Jiu Xiao tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan Feng Jiu Ling dan Zhang Fan. Baiklah, karena Duan Tian Lang hanya berpura-pura, kita tidak perlu memberinya muka. Biarkan dia mengatakannya sendiri. Feng Jiu Ling mendengus dingin, menyetujui pendapat Zhu Jiu Xiao. Dalam waktu kurang dari sebulan, Duan Tian Lang akan muncul di hadapan kita. Zhang Fan tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Hahaha, Duan Tian Lang telah menembak kakinya sendiri. Putra kesayangannya itu mengirim alasan kepada kita, tidak sopan jika kita menolaknya. Zhu Jiu Xiao tertawa terbahak-bahak, jelas sekali dia gembira. Senjata ilahi Duan Tian Lang memimpin dengan seorang junior. Selain menguji keadaan, ia juga berpura-pura. Pada saat ini, Provinsi Qin dikelilingi oleh musuh. Tentu saja, mereka tidak ingin menyinggung Sekte Langit Hitam tanpa alasan. Dengan berpura-pura, dia, Duan Tian Lang, mengikuti dari belakang dan menyatakan tujuannya. Rencananya tidak lebih dari itu. Duan Tian Lang dapat membuat beberapa keputusan di Sekte Langit Hitam. Dia ada di sini atas nama Sekte Langit Hitam, tetapi Sekte Langit Hitam mendominasi Provinsi Serene. Apa yang harus dia minta dari kita? Zhu Jiu Xiao mengelus jenggotnya dan merenung. Mungkin itu sebuah janji. Feng Jiu Ling berkata dengan ragu. Di sisi lain, mengingat posisi Provinsi Yuzu yang relatif dominan, Provinsi Kinzhou hampir tidak dapat memurus dirinya sendiri. Tentu saja, tidak punya waktu untuk menyerang Provinsi Yuzu. Oleh karena itu, masuk akal bagi Provinsi Kinzhou untuk melakukan itu. Masalahnya adalah para pembudidaya di Provinsi Kin seharusnya menjadi orang-orang yang berencana melakukan hal itu. Selama bertahun-tahun, selalu ada dua hingga tiga Naschen Sol Perfected Bang yang ditempatkan di Provinsi Liangsu. Ketiga Sekte akan mengirim Perfected Bang ke sana, tetapi Provinsi Yongzhu tidak memiliki perlakuan seperti itu. Tentu saja, bukan karena kekuatan yang tersisa dari Provinsi Liangsu lebih kuat, tetapi untuk menjaga Provinsi Tenang melakukan tindakan licik apapun. Kedua belah pihak sangat menyadari hal ini. Aula warisan tiba-tiba menjadi sunyi. Zhu Jiu Xiao dan dua orang lainnya terdiam. Ekspresi mereka serius. Setelah beberapa lama, Zhang Fan akhirnya menghela nafas dan berkata, benar sekali. Pasir kuning dan rumput putih, perbatasan utara tandus. Perbatasan utara tidak stabil. Zhu Jiu Xiao dan Feng Jiu Ling pun mendesah dan tidak bisa berkata apa-apa. Dalam jangka pendek, perbatasan utara tidak stabil dan invasi ras asing memuntungkan Provinsi Kin, tetapi itu hanya akan menjadi ancaman yang jauh. Bagaimana dengan kita? Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Itu adalah kekhawatiran Zhu Jiu Xiao, Enchanted Vien Pat, dan Controlling Spirit Sek. Kita lihat saja nanti. Aku akan menghubungi orang-orang tua dari kedua sekte itu terlebih dahulu. Mengenai sisanya, kita akan menunggu Duan Tian Lang datang. Zhu Jiu Xiao menggelengkan kepalanya dan berdiri. Zhang Fan dan Feng Jiu Ling saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tepat saat Zhu Jiu Xiao meninggalkan aulah warisan untuk menghubungi para pemimpin dari dua sekte lainnya, Zhang Fan mengikutinya dari dekat. Dia berdiri dan berjalan keluar dari aulah. Guru leluhur, aku akan kembali ke puncak matahari timur. Datanglah dan temui aku lagi jika ada sesuatu. Sebuah suara santai datang dari belakang Zhang Fan dan langsung masuk ke telinga Zhu Jiu Xiao. Dong Hua, mengapa kamu terburu-buru? Feng Jiu Ling bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah anak itu benar-benar membawa sesuatu yang baik untukmu? Zhang Fan tertawa dan berkata, itu sesuatu yang bagus dan itu adalah sesuatu yang telah lama aku tunggu. Hahaha, selamat tinggal. Di tengah gelak tawa, sosok Zhang Fan melintas di luar aulah warisan dan menghilang. Aulah warisan menjadi sunyi setelah dia pergi. Feng Jiu Ling menggelengkan kepalanya dan memejamkan matanya lagi. Di puncak matahari timur, sosok Zhang Fan muncul. Diiringi cahaya senja matahari terbenam, seekor burung emas gelap mengepakkan sayapnya dan menari-nari. 890. Dua hari kemudian, di puncak matahari timur, cahaya pagi begitu indah dan berwarna-warni, membuat puncak yang sepi di bawah sinar matahari itu begitu indah, seolah-olah tidak berada di dunia vana. Setelah mengobrol dengan Zhang Fan, mereka bertiga pergi untuk menyapa Zhang Yuantu, lelaki tua itu, dan tinggal sebentar. Setelah menempuh perjalanan panjang dan bertempur dengan keras, mereka pun disuruh beristirahat oleh Zhang Fan. Saat ini, hanya Zhang Fan dan Su Cheng yang bermandikan cahaya matahari terbit. Zhang Fan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menghadap matahari merah. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang, setiap gerakan Su Cheng di belakangnya tidak luput dari pandangannya. Tidak sombong, tidak gegabuh, sabar, dan tenang. Dia bisa dianggap sebagai bakat yang menjanjikan. Meskipun dia tidak sengaja mengabaikan Su Cheng, dia hanya ingin mendekati muridnya terlebih dahulu. Jika Su Cheng menunjukkan ketidaksabaran, dia tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi dia akan memandang rendah dirinya. Sambil menganggupkan kepalanya diam-diam, Zhang Fan menatap matahari terbit yang telah sepenuhnya meninggalkan cakrawala dan perlahan-lahan memperlihatkan ketajamannya yang menyala-nyala. Dia menarik kembali pandangannya dan bergerak ke meja untuk duduk. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Su Cheng, kamu juga duduk. Dermawan, di mana saya bisa duduk? Su Cheng tertunduk karena takut dan gentar. Jika aku menyuruhmu duduk, maka duduklah. Zhang Fan melambaikan tangannya, mengambil tes spiritual di atas meja, dan menyesapnya. Su Cheng tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia duduk dengan hati-hati dan menunggu Zhang Fan bertanya. Bagaimana dengan hal yang aku minta kamu lakukan? Ceritakan padaku dari awal. Melihat ekspresi gugupnya, Zhang Fan tersenyum dan melembutkan suaranya. Ya, saya takut. Su Cheng membungkuk dan mulai menceritakan kisahnya. Aku sudah menjelajahi lebih dari selusin tempat yang dikatakan dermawan kepadaku. Ada gajah naga berlian, kerabatu berlengan panjang, cacing api batu, semut tentara api. 12 jenis monster, berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan menggigil, seolah-olah dia masih dihantui rasa takut. Zhang Fan merasakan hal yang sama. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia berada di lembah tanpa kembali, dia menjelajahi tempat-tempat ini satu persatu, dan dia dikejar oleh binatang buas ini sampai-sampai celananya basah karena ketakutan. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan dia telah mengalaminya berkali-kali sehingga dia pikir dia sudah melupakannya. Tetapi sekarang setelah Su Cheng menyebutkannya, semuanya telah muncul dari kedalaman ingatannya. Setelah lebih dari 100 tahun, ia masih hidup. Dari sarang binatang iblis ini, murid menemukan lingsi tujuh daun, lumut api seribu tahun, pasir kristal api. Totalnya ada 12 jenis bahan spiritual. Sembari berbicara, Su Cheng mengeluarkan kosmos sak dari dadanya dan menaruhnya di atas meja. Tas kian kun ini tidak seperti tas kian kun emas ungu yang disempurnakan sendiri oleh Zhang Fan. Itu hanyalah barang biasa yang didistribusikan oleh sekte. Tidak seorang pun berani mempercayai bahwa kosmos sak biasa benar-benar berisi begitu banyak benda spiritual. Semua benda spiritual dan bahan-bahan untuk 12 binatang iblis ada di sana. Su Cheng ingin mendorong kantong kian kun keluar, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa kantong kian kun kecil itu seberat gunung tai, dan dia benar-benar tidak bisa menggerakkannya. Awalnya dia terkejut, tetapi kemudian dia mengerti. Dermawan Su Cheng menatap Zhang Fan dengan bingung. Ini terjadi di puncak Dong Yang, di hadapan Dong Hua Zhen Ren yang berkuasa. Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukan sesuatu di tempat ini? Tentu saja, itu adalah perbuatan Zhang Fan. Kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Ini adalah apa yang pantas kau dapatkan. Zhang Fan melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh, menunjukkan bahwa dia tidak perlu berkata lebih banyak. Su Cheng menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk secara paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya dan tidak menunjukkannya di wajahnya. Jika di tempat lain, dia mungkin akan menari kegirangan. Hal-hal ini, belum lagi seorang kultifator alam zuji yang baru saja mencapai tingkat lanjut seperti dirinya, bahkan beberapa grandmaster alam zuji yang sudah lama akan tergoda. Sekarang setelah semuanya menjadi miliknya, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Baginya, semua itu adalah harta karun yang sangat berharga. Jika itu orang lain, pasti akan sama saja. Namun bagi Zhang Fan, semua itu tidak ada nilainya. Dia, yang telah menyapu harta karun dua sekte, telah lama mengabaikan hal-hal ini. Alasan mengapa dia memberikan slip biok yang dia dapatkan di lembah tanpa kembali kepada Su Cheng adalah, pertama, dia ingin membalas dendam atas apa yang telah dia lakukan padanya di lembah tanpa kembali. Kedua, itu hanya untuknya berlatih. Dia tidak ingin merusak rencananya karena dia terlalu tidak dewasa. Kau sangat baik, kau tidak mengecewakanku. Melihat dia menyimpan kantong Tian Kun, Zhang Fan tersenyum dan menyemangatinya. Su Cheng memang bukan orang yang sederhana. Di lembah tanpa jalan kembali hari itu, Su Cheng sudah jauh meskipun ada persiapan yang terarah dan kultifasinya jauh lebih unggul daripada Zhang Fan, Su Cheng ini dapat membunuh 12 jenis monster itu satu persatu dengan kultifasi puncak alam ki pemurnian yang tidak diragukan lagi cukup bagus. Dia memang bakat yang menjanjikan. Ujian Zhang Fan membuat wajah Su Cheng tiba-tiba menjadi bersemangat. Kegembiraan di wajahnya melampaui panen besar sebelumnya. Baiklah, Su Cheng, katakan padaku apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Di sana. Bagaimana? Zhang Fan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menunjukkan bahwa dia mementingkan masalah ini. Murid. Murid tidak berguna. Aku telah megecewakan dermawan. Su Cheng tersipu, bangkit, berlutut di samping, dan bersujud. Oh. Ceritakan padaku secara spesifik. Mata Zhang Fan memancarkan sedikit kekecewaan, tetapi dia tahu pasti ada hal lain, jadi dia bertanya tanpa komitmen. Murid itu pergi ke tebing gagak api yang disebutkan oleh dermawan itu dan mencarinya tidak kurang dari 10 kali, sungguh. Su Cheng berkeringat deras. Dia tidak berani mendongak dan berbisik. Aku benar-benar tidak menemukan seekor pun firecrow. Apa? Wajah Zhang Fan akhirnya berubah. Tempat yang dimintanya untuk dikunjungi Su Cheng tentu saja tebing gagak api yang terdapat jutaan gagak api, tempat ia mendapatkan sarang gagak dan perimoling. Sejujurnya, ini juga merupakan titik balik dalam perjalanan kultifasinya. Setelah bertahun-tahun, pengalaman dan pengetahuannya tidak sama seperti sebelumnya. Dia secara alami mengerti bahwa tempat itu jelas bukan sarang firecrow biasa. Firecrow biasa tidak akan pernah sehebat perimoling, apalagi sarang crow. Dia selalu menduga bahwa kawanan burung gagak api memiliki hubungan dengan burung gagak emas matahari agung. Mungkin ada semacam warisan, jadi dia mengirim Su Cheng ke sana. Kau yakin? Tidak ada satupun. Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya lagi. Hal-hal lain baik-baik saja, tetapi ada jutaan firecrow, dan tidak ada satupun yang tersisa. Ini mungkin bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh musuh alami manapun. Selain itu, di Valley of Noreturn, firecrow tidak terkalahkan. Siapa yang bisa membunuh mereka dengan begitu bersih? Su Cheng masih tidak berani mengangkat kepalanya dan menjawab, memang, tidak ada satupun. Setelah aku menemukan ini, selain sarang gagak, aku mencari di seluruh lembah tanpa kembali dan tidak dapat menemukan satupun gagak api. Pada saat ini, Zhang Fan juga menjadi tenang, mengembalikan ekspresi sumur kuno, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, karena kamu mencari di mana-mana di lembah tanpa kembali, kamu menunda waktu untuk meninggalkan lembah. Dermawan, itu benar. Zhang Fan mengangguk. Ketika Yu Yu Dan yang lainnya pertama kali menyebutkan hal ini, dia sudah memiliki dugaan ini. Lagi pula, Su Cheng tidak tahu bahwa Yu Yu Dan yang lainnya akan menjemputnya. Dengan mereka di sana, Elderly dan Grandmaster penyempurna lainnya tidak berani menutup arai. Namun, jika mereka tidak ada di sana, Su Cheng harus menghabiskan 100 tahun di dalam lembah tanpa kembali. Dia harus menekan tingkat kultifasinya dan tidak memasuki tingkat dasar. Sejujurnya, dia bisa dianggap telah melakukan yang terbaik, mencari sampai saat-saat terakhir. Dia tidak bisa disalahkan. Namun, Su Cheng ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat kepalanya. Dia meletakkan tas kiankun umu keemasan di atas meja dan melanjutkan, murid ini punya penemuan lain. Kantong kosmos inilah yang dia berikan kepada Yu Dan yang lainnya untuk disimpan dengan aman. Setelah mereka kembali dengan selamat ke Sekte, Yu Yu mengembalikannya kepada Su Cheng. Bagaimanapun, mereka tidak perlu serakah dan senang membantu orang lain. Berbicara. Begitu dia berbicara, Zhang Fan melambaikan tangannya dan kantong emas umu itu terbang ke tangannya. Dia menyelidikinya dengan kesadarannya dan wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Saya telah mencari di sekitar tebing Firecross berkali-kali dan menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Di depan Zhang Fan, Su Cheng tidak berani bertele-tele dan langsung menyatakan temuannya. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Dengan kata lain, benda itu tidak dihancurkan oleh orang lain. Benda itu menghilang tanpa alasan. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Menggabungkannya dengan apa yang ditemukannya di taskian pun umu emas, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Su Cheng, dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Setelah beberapa saat, Zhang Fan menimbang kantong kosmos di tangannya dan bertanya. Itu di tengah tebing, di sebuah sarang besar. Su Cheng menjawab tanpa ragu, ada hal aneh lainnya. Begitu aku mengeluarkan barang-barang di dalamnya, sarang besar itu berubah menjadi bubuk tanpa peringatan. Baginya, itu hanya hal yang aneh dan dia tidak terlalu mempedulikannya. Namun di telinga Zhang Fan, hal itu membuat ekspresinya berubah drastis. Apa yang dibicarakan Su Cheng tidak diragukan lagi adalah sarang ratu gagak api. Orang lain mungkin tidak tahu sarang apa itu, tapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Meskipun tidak setua dan sekuat yang ada di tangannya, itu juga merupakan harta yang langka. Mengubahnya menjadi debu dan tidak membiarkannya berhamburan sampai benda di dalamnya diambil. Bahkan Zhang Fan saat ini tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Burung gagak api yang menghilang, benda-benda yang tertinggal, dan sarang yang berubah menjadi debu, semua hal di atas tampaknya saling terkait rat. Untuk sementara, dia tidak dapat memahaminya. Setelah hening sejenak, Zhang Fan berhenti berpikir, tetapi dia melihat Su Cheng masih berlutut di tanah dan tidak berani bangun. Dia tersenyum dan berkata, Su Cheng, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku sangat puas. Hadiah apa yang kamu inginkan? Su Cheng sangat gembira saat mendengarnya. Dia melangkah maju dan berkata dengan hormat, Dermawan telah membalaskan dendamku dan memberiku petunjuk tentang jalan menuju umur panjang. Aku berhutang terlalu banyak pada Dermawan. Bagaimana mungkin aku berani meminta imbalan? Bahkan untuk membalas budi Dermawan, itu tidak cukup. Zhang Fan menepuk undaknya dan berkata sambil tersenyum, memberikan hadiah dan hukuman itu wajar. Tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Bagaimana dengan ini? Dulu aku pernah berjanji padamu bahwa jika kau mencapai alam inti emas mendalam, aku akan menerimamu sebagai murid. Sekarang aku akan menerimamu sebagai murid terdaftar untuk sementara dan melapor ke Ola Diaken. Nanti, aku akan resmi menerimamu sebagai murid. Apakah kamu puas? Zhang Fan bertanya sambil tersenyum. Murid, terima kasih atas kebaikanmu. Guru tidak meninggalkan aku. Su Cheng sangat gembira dan membungku untuk memberi penghormatan. Baiklah, kau bisa pergi. Dalam beberapa hari, temui kakak senior long untuk mendapatkan beberapa senjata spiritual. Terimalah itu sebagai hadiah dariku. Pergi, fokus saja pada kultifasi Anda. Zhang Fan melambaikan tangannya dan membiarkan Su Cheng pergi. Saat ini, semua perhatiannya telah terfokus pada benda-benda di dalam tas kian kunungu emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.